Seng Mei menghela nafas dalam-dalam dengan emosi, seolah-olah dia juga mendesah nasibnya sendiri. Lin Ming tidak tahu apa yang harus dihadapi Seng Mei sehingga dia ingin melarikan diri selama 100 juta tahun, tetapi yang dia tahu adalah bahwa Seng Mei adalah seseorang dengan ambisi besar. Seperti yang dia katakan, cacing yang hidup di antara dedaunan yang mati dan ranting-ranting yang jatuh tidak akan pernah memahami keindahan dan kebesaran dunia ini. Dan cacing adalah makhluk yang tidak akan hidup melewati musim dingin. Karena umurnya yang pendek, ia tidak tahu bahaya dunia yang penuh dengan es dan salju. Tapi bagaimana dengan seniman bela diri? Bukankah itu sama? 10 miliar tahun yang lalu, para tetua agung itu mungkin tampak mengejutkan dan menghancurkan dunia, tetapi apakah mereka dapat melihat dunia 10 miliar tahun kemudian? Good Fortune Saint Sovereign saat ini juga sangat kuat, tetapi apakah dia akan dapat melihat masa depan 10 miliar tahun dari sekarang? Seng Mei tidak mau hidup hanya untuk beberapa ratus juta tahun. Dia ingin hidup lebih lama dari itu, untuk menyaksikan segala yang ditawarkan alam semesta. Meskipun ras dewa purba tidak memiliki keilahian sejati, mereka masih dapat bertarung dengan orang-orang kudus begitu lama. Apakah ini berdasarkan apa yang disebut, dekret para dewa? Lin Ming merasa sulit untuk percaya bahwa satu dekret dapat mengancam Good Fortune Saint Sovereign. Apa yang disebut, dekret para dewa, apakah kamu tahu apa itu? Apakah kamu tahu seberapa dalam asal-usul mereka? Itu adalah barang-barang yang ditinggalkan oleh banyak penguasa dewa yang tiada taranya di masa lalu. Bahkan dikatakan bahwa dalam dekret para dewa ini, ada yang ditinggalkan oleh Asura Roadmaster. Karena ini, ada sudut pandang yang ada yang percaya bahwa Master Jalan Asura berasal dari ras dewa utama. Apa? Lin Ming tercengang. Master Jalan Asura berasal dari ras dewa primal. Menurutmu apa lagi yang mungkin? Dia adalah karakter yang ada 10 miliar tahun yang lalu, 10 miliar tahun yang lalu, manusia, orang suci, dan spiritas, tiga ras puncak besar di era saat ini belum bangkit. Hanya ada banyak ras kuno yang tidak layak disebutkan sekarang. Tidak mungkin salah satu dari ras kecil ini memiliki takdir atau latar belakang untuk melahirkan eksistensi yang tak tertandingi seperti Asura Roadmaster atau Pencipta Kitab Suci. Para spiritas mungkin telah menyatakan kepada dunia bahwa Pencipta Kitab Suci adalah leluhur pertama dari spiritas, tetapi kenyataannya adalah bahwa ini hanyalah pembenaran bagi mereka untuk secara menyeluruh mewarisi semesta mimpi akasik. Sang Mei mengejek dengan kejam. Kata-katanya menyebabkan pikiran Lin Ming mengadu, seolah-olah dia dengan hina mengejek tindakan yang diambil oleh tokoh-tokoh tingkat tinggi dari spiritas. Jadi begitu iya, Lin Ming mengingat Asura Roadmaster rangkap tiga esensi, energi, dan ilahi. Dia memiliki 33 avatar dan mempelajari 33 tau surgawi masing-masing hingga batas keilahian sejati. Ini adalah pencapaian yang tak terbayangkan. Bagi tiga ras manusia, orang suci, dan spiritas, ini terutama benar. Tetapi ras dewa primal berbeda. Ciwa, tubuh, dan dunia batin mereka semuanya sangat kuat, dan mereka kuat sejak lahir, memiliki bakat untuk menumbuhkan esensi, energi, dan ilahi. Titik ini kebetulan setuju dengan jalan kultifasi Asura Roadmaster. Yang benar adalah bahwa Asura Roadmaster ada 10 miliar tahun yang lalu. Melalui periode waktu yang begitu lama, peradaban seni bela diri dari alam semesta telah menderita banyak malapetaka dan sejarah telah hilang dari pasir waktu, semuanya menjadi kabur dan tidak dikenal. Sulit bagi seniman bela diri zaman modern untuk melacak kembali dari ras mana Asura Roadmaster berasal. Tapi tanpa ragu, ras dewa primal adalah pilihan yang paling mungkin. Demikian pula, pencipta kitab suci mungkin memiliki latar belakang yang menakutkan. Seng Mei tampaknya telah melihat pikiran Lin Ming. Dia menghela nafas dan berkata, kaisar besar dan orang bijak dari masa lalu kuno hampir semuanya memiliki tubuh ilahi bawaan dan garis keturunan variasi. Lin Ming, jika kamu ingin menjadi dewa dan melemparkan jalan kaisar kamu sendiri, meninggalkan legenda abadi, maka premis dari semua itu adalah, kamu bisa menjadi dewa. Suara Seng Mei tenang tetapi Lin Ming tahu bahwa, menjadi dewa, yang dia maksud tidak sesederhana mencapai ranah True Divinity, tetapi untuk mencapai ranah True Divinity sejati atau bahkan melampaui itu. Untuk melampaui True Divinity, bukankah itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan? Bahkan jika umat manusia dalam damai dan dia memiliki seluruh warisan dan sumber daya rasnya, dia mungkin masih tidak dapat mencapai itu. Apalagi sekarang, ketika umat manusia segera mengalami musibah besar, Lin Ming akan kehilangan dukungan dan perjuangan dalam gelombang-begelombang yang tak berujung. Jika dia hanya sedikit ceroboh, tubuh dan jiwanya akan hancur. Permaisuri, aku punya pertanyaan, berapa banyak surga yang dikendalikan orang-orang kudus? Lin Ming bertanya, dia menginginkan perkiraan kasar tentang kekuatan orang-orang kudus itu akan sangat membantu dia. 7. Sama dengan rohku, meskipun kekuatan mereka secara keseluruhan sedikit lebih rendah. Kata Seng Mei dengan pasti. Dalam arti tertentu, semesta mimpi Akasik, bagi suatu ras, jauh lebih berguna daripada reruntuhan alam purba. Lagipula, pelatihan gaya tentara dari battle-battle mimpi Akasik adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh reruntuhan alam purba. 7. Maka, jika masing-masing orang suci dan orang suci memiliki tujuh surga, banyak ras kuno memiliki satu, dan alam ilahi juga satu, maka aku hanya tahu dari enam belas surga, ada juga alam semesta dari tujuh belas surga yang tersisa. Apakah ada ras lain? Lin Ming bertanya, merasa agak tertekan. Di masa lalu, umat manusia setara dengan para suci dan roh, tetapi sekarang mereka hanya memiliki satu surga. Tentu saja, masih ada banyak manusia. Banyak dari mereka tersebar di berbagai wilayah para suci dan spiritas, dan bisa disebut Buddha. Sekarang umat manusia, yang pernah menjadi salah satu dari tiga ras puncak besar, hanya memiliki keunggulan jumlah yang tersisa untuk mereka. Seng Mei menggelengkan kepalanya, tidak banyak balapan. Dari 33 surga, banyak dari mereka yang menganggap rangkap kematian atau hutan belantara. Beberapa dari mereka memiliki hukum yang kacau, beberapa dari mereka memiliki energi asal yang tipis, dan beberapa dari mereka bahkan dipenuhi dengan binatang buas yang kuat. Semua masalah ini adalah konsekuensi berkelanjutan yang ditinggalkan oleh perang besar dari seratus ras dari zaman kuno. Tapi, kebenarannya adalah ini bukan masalah. Hukum caotik dapat disortir dan diluruskan, energi asal yang tipis dapat dipelihara dan dihidupkan kembali, dan binatang buas dapat disembelih, namun, faktor kuncinya adalah bahwa untuk alam semesta ini, dinding lamenting dewa yang memisahkan surga belum banyak melemah bahkan selama siklus terakhir Samsara 3,6 miliar tahun yang lalu. Karena ini, sulit bagi siapapun selain divinity sejati untuk memasuki surga lainnya. Jadi, apakah itu orang suci atau spiritas, sulit bagi pengaruh apapun untuk berkembang menjadi mereka dan inilah alasan mengapa mereka saat ini terisolasi. Namun, di masa depan pasti akan ada ras yang bergantung pada latar belakang mereka untuk perlahan-lahan berkembang di seluruh 33 surga. Aku mengerti, Lin Ming mengambil nafas dalam-dalam. Sudah jelas bahwa peradaban seni bela diri adalah yang paling mulia 10 miliar tahun yang lalu. Pada saat itu, kemungkinan 33 surga sepenuhnya dikembangkan. Tetapi setelah itu, karena alasan tertentu, banyak ras kuno menurun dan bahkan punah. Peradaban seni bela diri berkembang ke tahap awal dan harus dibangun kembali dari awal. Sekarang, para penguasa era saat ini jauh lebih rendah dalam kualitas dan kuantitas dibandingkan dengan 10 miliar tahun yang lalu. Mungkin seiring berjalannya waktu, spiritas akan benar-benar dapat mengembalikan peradaban seni bela diri ke zaman kemasan 10 miliar tahun yang lalu. Tapi mungkin setelah itu, mereka mungkin juga layu. Untuk bangkit, memudar, dan kemudian memulai siklus sekali lagi, itu sepertinya semacam aturan dao surgawi. Menghadapi aturan yang begitu hebat, bahkan karakter yang tidak ada bandingannya seperti Asura Roadmaster dan Pencipta Kitab Suci tidak dapat mencegahnya. Bagaimana aku pergi ke alam semesta di mana ras Dewa Primal adalah? Lin Ming bertanya pada Sheng Mei. Karena para spirita dapat berperang dengan para santa dan para santa dapat berperang dengan ras-ras kuno, itu berarti para spiritas harus memiliki metode untuk mencapai ras-ras kuno. Kamu benar-benar ingin pergi? Sheng Mei memandang Lin Ming, alisnya menekan bersama. Dia awalnya ingin memberitahu Lin Ming bahwa waktu umat manusia mendekati akhir, tetapi dia tidak pernah membayangkan dia ingin pergi ke ras Dewa Primal. Iya nih, Lin Ming tidak sengaja ingin pergi ke ras Dewa Primal. Ras Dewa Primal mungkin terkait dengan Asura Roadmaster, dan berdasarkan poin ini saja dia harus pergi melihat, dan setidaknya melihat apa dekret para dewa yang ditinggalkan oleh Asura Roadmaster. Sheng Mei menatap Lin Ming. Dia tahu bahwa begitu Lin Ming membuat keputusan, hampir tidak mungkin untuk mengubah pikirannya. Dia adalah tipe orang yang seperti itu. Dia menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu apakah kamu berani atau bodoh. Jika ada hari ketika kamu benar-benar harus menghadapi malapetaka, maka selalu lebih baik mati di bawah tanganku daripada mati untuk orang-orang kudus. Saat Sheng Mei berbicara, dia terbang ke atas. Bentuk anggunnya ditutupi oleh cahaya bulan yang tak berujung, seolah-olah dia menginjak angin ketika dia melayang ke langit. Seperti ini, dia pergi, bahkan tidak memalingkan kepalanya sekalipun ketika dia membawa kebingungan sebelumnya dan ketegasannya yang baru pergi bersamanya. Lin Ming menyaksikan Sheng Mei menghilang ke cakrawalah. Dia merasakan melankolis tiba-tiba yang tidak bisa dia jelaskan. Lain kali mereka bertemu, seperti apa situasinya? Perubahan-perubahan kehidupan selalu berubah, dibalik dan berubah dalam gelombang yang bergelombang. Di dunia yang hebat ini, tidak ada yang bisa melakukan apa yang mereka suka. Lin Ming adalah lang muda yang baru saja belajar terbang. Menghadapi badai yang akan datang, ia tidak dapat mencapai langit yang tinggi. Namun, Sheng Mei sangat kuat dan telah menyelesaikan revolusi reinkarnasinya yang ketujuh. Begitu dia melangkah ke ranah Empyrean sekali lagi, kekuatan tempur sejatinya mungkin mencapai batas-batas ketuhanan sejati. Meski begitu, dalam hidupnya dia dibebani oleh beban yang luar biasa, yang membuatnya kesepian dan kehilangan. Seperti yang dikatakan Sheng Mei, apakah itu dia atau dia, mereka berdua ngengat terbang ke arah api. Meskipun mereka berdua jelas tahu ada nyala api mengamuk di depan mereka, mereka masih mati-matian masuk ke dalamnya. Di bawah pengaturan nasib, bahkan jika saat-saat awal bahagia, hasilnya mungkin melampaui semua imajinasi. Bahkan teman-teman bisa berubah menjadi musuh, yang saling bertentangan dengan hidup dan mati. Namun, meskipun mengetahui hal ini, mereka masih akan mengikuti jalan yang telah mereka pilih dan berjalan di jalan mereka. Ini karena, mereka berdua berpegang teguh pada hati mereka dan memiliki keyakinan mereka sendiri. Kalau saja hidup tetap seperti pertama kali kami bertemu. Tiba-tiba, melihat kembali ke sungai-sungai waktu, tidak ada yang memenuhi mata selain kabut. Aku harus berjuang dalam debu dan kekacauan. Bahkan jika aku hanya gelombang kecil, aku masih akan berani bergerak ke depan. Saudara Lin, apakah kamu pergi? Sebuah suara malu terdengar. Itu adalah Ruby. Mem, aku harus pergi. Jika aku memiliki kesempatan untuk kembali maka aku pasti akan membantu kamu memecahkan teka-teki hidup kamu. Seng Mei telah lama meninggalkan hutan yang luas. Lin Ming telah berdiri di bawah langit berbintang selama beberapa jam. Dia tidak ingin membawa Ruby pergi. Dia adalah tubuh energi yang terbentuk dari kekuatan jiwa murni dan jika dia meninggalkan Akasik Dream Universe, dia tidak akan memiliki tubuh fisik. Meskipun dia masih ada, rasanya seperti burung kehilangan sayapnya. Jika dia pergi ke alam semesta bencana di mana seratus ras kuno tinggal, dia mungkin tidak bisa memainkan peran utama dan dengan mudah akan jatuh ke dalam bahaya. Ditambah lagi, dengan ketidakpastian keberadaan Lin Ming sendiri terus terbentang di tepi, ia memutuskan untuk pergi sendiri. Mem, maka aku akan menunggumu kembali. Ruby mengepalkan tangan kecilnya dan menganggup dengan penuh semangat. Menuju Lin Ming, dia merasakan afinitas alami. Ini karena Magic Cube dan Eternal Soul. Selama bertahun-tahun, jiwa Lin Ming telah dipelihara oleh Magic Cube dan telah menjadi sangat murni. Sekarang memiliki jejak atribut yang tidak pernah berubah. Ini juga alasan lain mengapa Lin Ming istimewa di mata Sheng Mei. Lin Ming menatap Ruby. Kemudian, dia melayang ke atas dan dengan tegas berbalik, menyambut angin malam yang tak berujung saat dia dengan cepat terbang. Koma-koma-koma. Ini adalah alam semesta yang sunyi dan suram. Di alam semesta ini, energi asal langit dan bumi sangat tipis, hanya 60-70 persen dari energi alam ilahi. Tetapi alam semesta ini sebenarnya dibanjiri dengan aura primal yang tak terbatas, seolah-olah telah ada selama satu triliun tahun. Tidak banyak bintang di alam semesta ini. Adapun mereka yang masih menggantung di langit, mereka tampak suram dan gelap, seolah-olah mereka berada di ambang pemadaman. Lin Ming dengan tenang mengirimkan rasa ilahi dan menemukan bahwa di langit berbintang, ada banyak lubang hitam yang tersembunyi. Lubang hitam terbentuk dari kematian bintang-bintang dan merupakan salah satu jenis benda langit yang paling mengerikan yang ada di alam semesta. Mereka terkondensasi dari kekuatan luar biasa dari hukum Dao Surgawi dan bahkan seorang Empyrean tidak akan bisa keluar jika mereka masuk. Alam semesta ini tampaknya memudar. Lin Ming berdiri di depan jendela kapal roh. Dia menghela nafas. Di alam semesta tanpa batas, ada kehidupan dan juga kematian. Ketika alam semesta telah ada sejak lama, banyak bintang akan mulai mati satu demi satu, menjadi lubang hitam. Ini adalah salah satu tanda alam semesta bergerak menuju entropi. Proses ini memakan waktu yang sangat lama, bahkan mungkin seratus miliar tahun. Aku tidak pernah berpikir bahwa alam semesta ras dewa primal dan ras kuno lainnya akan seperti ini. Meskipun Seng Mei hampir bermusuhan dengan Lin Ming, dia masih mengatur orang-orang dari Sol Rapture Holy Lens untuk membantu Lin Ming memasuki alam semesta yang dikuasai orang-orang kudus dan kemudian memasuki alam semesta purba ini. Ini adalah perjalanan yang panjang. Mereka harus melewati beberapa tembok lamenting dewa dan prosesnya berlangsung selama lebih dari setahun. Ingin melakukan perjalanan yang melintasi beberapa alam semesta tidak mudah sama sekali. Seseorang harus menggunakan kekosongan besar bergeser berkali-kali, mengkonsumsi batu energi dalam jumlah yang tak ada habisnya seperti sembilan jade matahari. Bahkan raja dunia hebat akan kehilangan semua kekayaan mereka dalam upaya ini. Dan pada saat ini, Lin Ming menemukan bahwa di ruang berbintang ada kuil mengambang raksasa. Kuil ini berkilau di seluruh, menyilaukan mata. Dari kuil ini, Lin Ming bisa merasakan aura yang akrab. Itu adalah esensi astral, energi sedalam dan semeriah laut. Orang-orang kudus, berhenti, kenali dirimu. Ribuan mil jauhnya dari Lin Ming, sekelompok seniman bela diri dengan cepat terbang ke arahnya, menghalangi jalannya. Seniman bela diri suci ini mengenakan baju tempur emas dan memegang tombak dan tombak tebal di tangan mereka. Mereka mengepung kapal roh Lin Ming. Keluar! Artis bela diri suci terkemuka berteriak, suaranya menyebabkan ruang bergetar. Lin Ming dengan tenang terbang keluar dari kapal roh. Dia sudah menggunakan teknik kelahiran kembali tubuh untuk mengubah penampilannya dan bahkan menyembunyikan statusnya sebagai manusia. Bahkan seorang Empyrean tidak akan bisa melihat melalui Lin Ming. Mem, seseorang dari ras kita. Apa pengaruh kamu? Pasukan orang-orang kudus yang agresif ini memiliki Tuhan yang suci sebagai pemimpin mereka. Secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk melihat melalui penyamaran Lin Ming. Aku hanya seorang seniman bela diri yang kesepian berkeliaran. Aku datang ke Primeval Universe untuk bertarung dan marah pada diri aku sendiri. Dalam perang yang melibatkan dua ras, itu bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh beberapa pengaruh. Sebaliknya, semua seniman bela diri dalam lomba dapat dengan bebas masuk sesuka hati untuk mempertajam keterampilan mereka dalam pertempuran dan juga mendapatkan jarahan perang yang berharga. Misalnya, serangan terhadap ras Dewa Primal dikoordinasikan oleh Good Fortune Saint Sovereign. Ini melibatkan lebih dari 150 pengaruh Empyrean yang berpartisipasi selain pengaruh tingkat Raja Dunia dan Tuhan Suci yang tak terhitung jumlahnya. Dengan semua pengaruh ini berkumpul bersama, pasukan sementara yang mereka bentuk sangat besar dan kacau. Banyak seniman bela diri suci sementara dapat masuk tentara dan menjadi anggota tentara. Mereka bisa mengambil kesempatan ini untuk meredam diri mereka sendiri, seperti yang dikatakan Lin Ming. Dengan demikian, itu tidak tiba-tiba atau mengejutkan bagi Lin Ming untuk muncul di sini. Jangan bergerak, kata seniman bela diri Holy Lord terkemuka. Dia mengeluarkan disarai dan memindai Lin Ming, mengkonfirmasi statusnya sekali lagi. Ini untuk mencegah mata-mata menyusup ke barisan mereka. Namun, tidak mungkin untuk disarai biasa seperti itu menembus melalui teknik kelahiran kembali tubuh Lin Ming. Disarai tidak memiliki respons apapun. Sersan Tuan Suci menganggup dan melemparkan token ke arah Lin Ming. Lin Ming mengambil token ini dan meliriknya tulisan di atasnya bertuliskan, Nomor Sersan Dewa Suci tingkat 12968. Bawahan di bawah Empyrean Whitehaven, First Mixed Legion. Melihat kata-kata ini, Lin Ming terkejut. Dalam pertempuran antar-ras, skalanya benar-benar astronomi. Di sebuah legion yang dipimpin oleh seorang Empyrean, ada lebih dari 12.000 Dewa Suci. Di masa lalu ketika umat manusia bertempur dengan orang-orang kudus, Empyrean Divine Cell telah memimpin beberapa ratus Empirins dan lebih dari satu juta Dewa Suci dalam pertempuran. Ini meninggalkan kesan mendalam pada Lin Ming. Dalam perang yang begitu mengerikan, kecuali kekuatan individu seseorang mencapai puncak Empyrean atau divinity sejati, sulit untuk menampilkan banyak efek. Lin Ming menerima token dan seperti ini bergabung dengan tentara orang-orang kudus. Alasan dia bergabung dengan pasukan orang-orang kudus terutama untuk mengungkap informasi. Dia datang ke Primeval Universe sendirian. Dalam dunia yang begitu luas dia tidak memiliki peta atau panduan dan dia tidak tahu apa-apa. Jika dia terus seperti ini, dia bisa berkeliaran selama seribu tahun tanpa menemukan ras Dewa Primal. Tetapi jika dia bergabung dengan salah satu legion orang-orang kudus, itu berbeda. Seperti ini, Lin Ming tinggal di tentara orang-orang kudus selama beberapa hari, melakukan latihan dan latihan pertempuran. Berjuang di legion sama sekali berbeda dari bertarung satu lawan satu. Dalam situasi dengan seniman bela diri yang luar biasa hadir, pelatihan singkat dapat meningkatkan kekuatan tempur tim secara keseluruhan. Selama periode pelatihan ini, Lin Ming sengaja tinggal jauh dari kuil raksasa. Ini karena dia samar-samar bisa merasakan aura mengerikan yang keluar dari kuil. Kemungkinan besar langit putih Empyrean ini ada di bawah komando kuil. Dengan tingkat kekuatan Lin Ming saat ini, dia tidak ingin melakukan kontak dengan Empyrean. Jika dia harus menghadapi seorang Empyrean dia tidak akan bisa lari, apalagi melarikan diri. Selama pelatihan, Lin Ming dapat belajar banyak informasi dari percakapan antara para sersan. Situasi di Primeval Universe lebih kompleks daripada yang Lin Ming bayangkan sebelumnya. Di Primeval Universe, ada lebih dari 70 ras sisa kuno. Ras yang tersisa ini adalah keturunan dari ras yang telah sangat makmur 10 miliar tahun yang lalu. Meskipun mereka jatuh ke dalam kemunduran, mereka masih memiliki latar belakang yang dalam. Bukan hanya ras dewa primal yang memiliki dekrip para dewa ras lain juga memilikinya. Yang paling kuat di antara mereka adalah ras surgawi primal. 10 miliar tahun yang lalu, ras langit purba juga membengkak dengan kebanggaan dan kekuatan, tak tertandingi di dunia. Menurut rumor, dikatakan bahwa di masa lalu, dari 33 surga, ras dewa menduduki 18 surga dan ras langit menduduki 15 surga. Kedua ras telah membagi 33 surga di antara mereka, tidak seperti hari ini di mana banyak alam semesta ada dalam keadaan semi-usang. Selama zaman kuno, ras-ras lain berada dalam ras-ras kebenaran yang hidup berdampingan di alam semesta yang telah direbut oleh ras dewa dan ras selestial. Sekarang, karena orang-orang kudus ingin memusnahkan alam semesta purba, ancaman utama mereka datang dari ras dewa dan ras selestial. Jika puncak empirins dari dua ras ini mati-matian membakar hidup mereka sendiri dan juga menggunakan dekrip dewa yang ditinggalkan oleh Asura Roadmaster, mereka benar-benar dapat menyebabkan kerugian besar bahkan hingga divinity sejati. Kerugian besar yang disebut ini tidak sesederhana cedera. Pada tingkat Empyrean atau divinity sejati, energi esensi vital mereka mencapai ketinggian yang tak terbayangkan dan sulit bahkan harta surgawi yang langka untuk menebus kerugian yang mereka derita. Jika dewa sejati menderita luka pedih yang menyebabkan kerusakan pada energi esensi vital mereka, kemungkinan akan memiliki pengaruh yang luar biasa pada kekuatan dan umur mereka yang tersisa. Tetapi meskipun Lin Ming belajar banyak informasi, dia masih tidak tahu bagaimana menemukan ras Dewa Primal. Ras Dewa Primal telah menyatukan beberapa ras bersama dan telah bersembunyi di tempat yang disebut Chaos Star Ocean. Chaos Star Ocean ini pernah menjadi inti dari galaksi Titanic. Tapi, galaksi telah layu, dan wilayah inti ini dibanjiri banyak badai ruang angkasa dan lubang hitam. Jika seseorang dengan terburu-buru masuk dan dihisap oleh lubang hitam, itu akan berarti kematian. Setelah memahami semua ini, Lin Ming tidak terkejut sama sekali. Ras-ras purba mampu berjuang dengan orang-orang kudus selama bertahun-tahun dengan jumlah tanah yang sangat sedikit, sehingga mereka tentu saja memiliki sesuatu yang dapat mereka andalkan. Jika klan sisa kuno ini bertarung di tanah yang sama dengan orang-orang kudus, situasi perang kemungkinan akan sangat berbeda. Lin Ming dengan sabar menunggu kesempatan untuk menghubungi Ras Dewa Primal. Dua bulan berlalu, dan pada suatu hari, kesempatan muncul di hadapan Lin Ming. Pasukan Ras Dewa Primal memiliki keberadaan mereka diintai oleh orang-orang kudus. Dan kelompok yang menemukan mereka adalah legiun yang menjadi bagian Lin Ming. Lin Ming tiba-tiba bergeser ke garis depan. Dia menemani kerumunan seniman bela diri suci untuk mengelilingi pasukan Dewa Primal ini. Adapun perintah mereka, mereka harus menangkap mereka hidup-hidup. Mengumpulkan. Sebelum pasukan itu berangkat, seorang sersan berteriak keras. Cepat dan jangan membuang waktu di sekitar. Apakah kamu pikir ini adalah kota asal kamu? Jika kamu bergabung dengan tentara itu berarti kamu harus mengikuti pola pikir tentara. Mereka yang melanggar perintah akan dieksekusi. Seorang Raja Dunia meraung keras. Dia datang dari Tanah Suci Langit Putih dan bisa disebut bagian dari pasukan sejati. Adapun pasukan campuran ini yang memiliki orang-orang dari berbagai tingkat kekuatan, ia dengan keras menegur mereka dan bahkan menyerang mereka kadang-kadang. Ini adalah tradisi pasukan, sama sekali berbeda dari tradisi sekte. Dalam misi yang dibentuk dengan tergesa-gesa ini, orang-orang kudus telah memindahkan lebih dari seratus tuan suci. Yang memimpin mereka adalah seorang pria berpakaian merah, seorang murid langsung dari Langit Putih Empyrean. Dia memiliki budidaya ranah Raja Dunia Agung. Dan di belakangnya juga mengikuti tiga Raja Dunia biasa, di antara mereka yang baru saja berteriak. Ada juga murid langsung lain dari Empyrean White Sky, tetapi status dan bakat mereka lebih rendah daripada pria berpakaian merah. Apakah semua orang ada di sini? Aku adalah komandan pasukan ini, Red Leaf. Sekarang, berangkat, pria berpakaian merah itu membuang semua pembicaraan kecil. Dia membawa pasukan campuran dan melonjak ke langit. Primeval Universe, Chaos Star Ocean. Darah melonjak, suara kematian dan pertempuran mendidih di udara. Sinar cahaya cemerlang melesat seperti pelangi abadi, berwarna-warni dan heroik, menembus celah dan mengguncangnya. Kaca, kaca, di tengah fluktuasi energi yang hebat yang merobek semua arah, sabuk asteroid besar pecah dan hancur. Daerah ini telah lama terkikis selama bertahun-tahun tanpa akhir, membusuk hingga hancur. Sekarang setelah perang yang sangat brutal ini pecah, asteroid langsung berubah menjadi abu. Drum perang orang-orang kudus bergemuruh, bergema di seluruh alam semesta kuno ini seperti awan yang mengepuh. Uh, uh, tanduk meraung ke udara, membuka langit berbintang. Riak sonik menyebar, menghasut semangat para seniman bela diri suci. Dimana genderang dan tanduk berbenturan, pembantaian yang tak berkesudahan pecah. Balok cahaya ilahi merobek medan perang. Lin Ming dicampur jalan ke kapal roh para seniman bela diri suci. Ketika dia melewati bagian dari medan perang ini, dia melihat banyak ras kuno yang masih berjuang mati-matian dan menangis. Ras-ras sisa kuno ini kebanyakan adalah para dewa dan pengikut para dewa. Ras dewa primal hanya menyumbang sebagian kecil dari seniman bela diri ini. Seluruh ras dewa hanya terdiri dari beberapa puluh juta orang. Dibandingkan dengan ras lain yang lebih besar dari 33 surga yang terdiri dari triliunan orang yang tidak diketahui jumlahnya, ras dewa bahkan tidak bisa dianggap sebagai penurunan dalam ember. Bahkan, bahkan 10 miliar tahun yang lalu, ras dewa primal tidak memiliki populasi yang tinggi. Paling tidak, mereka tidak bisa dibandingkan dengan angka mentah dari ras-ras besar di era saat ini. Pada saat itu, di dalam alam semesta yang diperintah oleh ras dewa primal, penduduk utamanya adalah ras lain yang mengikuti ras dewa primal. Ras-ras ini sering memiliki populasi beberapa ratus juta kali lebih besar daripada ras dewa purba. Ras dewa primal sama seperti nama mereka untuk ras ini. Anggota kuat mereka sama dengan dewa. Dewa bisa mengendalikan alam semesta, tetapi jumlah dewa selalu jauh lebih sedikit daripada semua makhluk hidup lainnya. Adegan perang itu tanpa ampun dan tragis. Beberapa seniman bela diri ras kuno memiliki tiga kepala dan enam lengan, beberapa memiliki tubuh emas bercahaya, beberapa memancarkan aura kekuasaan yang bersinar, beberapa memiliki vitalitas darah yang mengepul, beberapa memiliki tanduk besar, tetapi mereka semua sangat berbakat ketika datang ke pertempuran. Ketika pembangkit tenaga listrik ini berkumpul, energi darah mereka mendidih dan menyatu, tampaknya tak terbatas dan mengandung kekuatan pertempuran yang tak ada habisnya. Tetapi meskipun ras kuno ini sangat kuat, mereka dikelilingi oleh musuh sepuluh kali lipat dari jumlah mereka. Para seniman bela diri suci mengelilingi mereka seperti semut. Seniman bela diri suci ini juga tidak lemah. Masing-masing memiliki bakat luar biasa, garis keturunan yang kuat, atau warisan seni bela diri yang tangguh. Ketika mereka semua mengaktifkan garis keturunan mereka, penampilan mereka menjadi ganas dan biadab, dan bahkan ketika mereka mati mereka akan turun menggigit dan menendang ras kuno. Meskipun ras bela diri kuno bertarung dengan gagah berani, dua tinju tidak bisa bertarung dengan empat tangan. Vitalitas darah mendidih dan tindakan ganas mereka segera terendam oleh serangan seperti laut. Selain itu, beberapa pengaruh ras kuno dipisahkan oleh para seniman bela diri suci menggunakan metode perhitungan. Mereka terbagi dan kemudian ditaklukkan, menderita banyak korban. Pertempuran ini sangat intens. Meskipun ras kuno menggunakan medan untuk keuntungan mereka dan melibatkan orang-orang kudus dalam Perang Gerilya, para seniman bela diri suci akhirnya menemukan mereka. Setelah orang-orang kudus menemukan mereka, itu hanya pembantaian masal sejak saat itu. Ras kuno mungkin kuat tetapi jumlahnya terlalu sedikit dan sulit bagi mereka untuk berkembang biak. Jika ini terus berlanjut maka mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama, pikir Lin Ming dengan suram, hatinya berat. Melihat ras kuno ini bertempur secara heroik dengan orang-orang suci yang terbunuh, perasaan frustrasi dan kesedihan yang tak dapat dijelaskan mengguncang hati Lin Ming. Puluhan tahun dari sekarang, apakah ini adegan yang sama di alam ilahi? Umat manusia sangat banyak, jumlahnya jauh lebih tinggi daripada ras-ras kuno ini. Jika orang-orang kudus benar-benar mengambil kendali dari alam ilahi itu masih mustahil bagi mereka untuk sepenuhnya menghilangkan semua manusia. Lagipula, selain 3000 dunia besar dari alam ilahi, masih ada dunia dan dimensi kecil dan menengah lainnya yang tak terhitung jumlahnya, serta alam rendah yang luas yang terdiri dari lebih dari satu miliar dunia. Ingin melenyapkan kemanusiaan adalah proyek yang sangat besar. Tetapi orang-orang kudus tidak perlu sepenuhnya menghilangkan kemanusiaan. Selama mereka menghancurkan warisan kemanusiaan dan membunuh orang-orang seperti Mimpi Ilahi, Kaisar Sakya, dan Empyrean terkemuka lainnya, benar-benar menyapu bersih Istana Surgawi Empyrean, dan kemudian membunuh talenta top seperti Dragon Fang, Hang Chi, dan Jun Blumun, itu akan menghilangkan harapan umat manusia. Sejak saat itu, umat manusia dapat dianggap sebagai reruntuhan. Umat manusia masih akan memiliki anggota yang selamat di masa depan, tetapi mereka akan seperti mereka yang hidup di dunia jiwa. Mereka akan berpindah ke Ras Budak yang lebih rendah, diperintah oleh orang lain dan nyaris tidak bisa mempertahankan keberadaan mereka. Apakah kamu melihat perang tadi? Itu adalah Legion Empyrean Gilded Heaven. Mereka tampaknya menemukan kubu Surgawi dan telah mengorganisir pasukan untuk mengepungnya, dan akan mengklaim kemenangan kapan saja. Berbicara secara konservatif, kali ini mereka akan membunuh ratusan ribu seniman bela diri celestial dan jutaan pengikut mereka. Ini adalah jasa militer yang hebat. Kita tidak hanya akan mendapatkan sejumlah besar rampasan perang, tetapi jasa militer ini juga berarti hadiah besar dari komando tertinggi. Redleaf King yang memerintah-memerintah merauk. Kata-katanya membangkitkan semangat para seniman bela diri suci. Alasan mengapa Legion ini bergabung dalam pertempuran antar-ras adalah untuk mencari peluang keberuntungan dan mendapatkan eksploitasi militer. Meskipun misi kami bukan untuk membunuh ratusan ribu atau jutaan musuh, lawan kami bukanlah celestial melainkan ras Dewa Primal. Jika kita menangkap mereka hidup-hidup, ganjarannya tak terduga. Semuanya, bangkitlah semangatmu. Kata-kata Redleaf menyebabkan banyak seniman bela diri berbaur dengan semangat. Dengan ini, Redleaf sangat bersemangat. Skala pertempuran yang harus mereka lakukan tidak besar, tetapi jika berjalan lancar panen mereka akan cukup besar. Tubuh, jiwa, dan lautan energi ras Dewa Primal adalah semua harta yang berharga. Mereka bisa secara perlahan disempurnakan dan diubah menjadi harta karun dan pil terbaik. Sekelompok orang bergerak maju, orang-orang ini setidaknya memiliki budidaya tingkat suci. Bahkan dalam pertempuran antara dua ras, kekuatan Tuhan suci tidak bisa diremehkan. Mereka menghindari bagian intens dari medan perang sebanyak mungkin, menyelinap melalui kegelapan kekosongan. Kami tiba, ada di sini. Redleaf tiba-tiba melambaikan tangannya dan semua seniman bela diri suci berhenti di jalurnya. Di depan mereka ada ruang gelap yang disamarkan agar terlihat seperti lubang hitam. Tapi saat Lin Ming menyapu perasaan ilahi melaluinya, dia tahu bahwa sebenarnya ini hanya ilusi itu sebenarnya adalah kubu ras Dewa Primal. Menyerang, dengan perintah keras dari daun merah, lebih dari seratus Dewa Suci bersatu. Cahaya ilahi dari banyak esensi astral menembus kekosongan, merobek formasi susunan besar ras Dewa Primal. Bang, sebuah ledakan mengerikan menerangi dunia. Di depan para seniman bela diri suci, dunia yang mandiri muncul. Dunia ini ada di celah ruang, dan memiliki rumah, gunung, sungai, sawah, dan juga Dewa Beladiri Dewa yang diam-diam tinggal di sana. Dari penampilan, ini bukan benteng perang, tapi desa sederhana. Dan itu hanya desa biasa ras Dewa Primal, karena ada orang tua, wanita, dan anak-anak berlarian. Meskipun ras Dewa Seniman Beladiri jauh melampaui ras lain dalam hal bakat, tidak semua dari mereka bisa berkultifasi keranah Tuhan Suci. Dalam perlombaan mereka ada banyak seniman bela diri biasa. Tentu saja, seniman bela diri biasa ini jauh lebih kuat daripada seniman bela diri biasa dari ras lain. Dari penampilan saja, ras Dewa tidak memiliki perbedaan eksternal dari orang suci atau manusia. Tetapi, esensi yang melekat, energi, dan ilahi mereka dari tingkat yang sama sekali berbeda. Jika dilucuti, itu semua adalah benda berharga. Tangkap hidup-hidup dengan yang kamu bisa. Ada pun mereka yang tidak bisa, bunuh mereka semua dan ambil mayat mereka. Redleaf memesan dengan kejam. Manik yang haus darah membutakan matanya. Desa ras Dewa Primitif di depannya membuatnya sangat bersemangat, karena dia bisa melihat gadis-gadis muda dan anak-anak tinggal di sana. Gadis-gadis muda dari ras Dewa, jika mereka masih perempat W4N, akan sangat bergizi bagi kultifasinya jika ia ingin mencabuli mereka. Sedangkan untuk anak-anak ras Dewa, mereka dapat diubah menjadi obat-obatan. Efeknya bahkan lebih baik. Dalam transaksi pribadi legion ras suci, harga anak perempuan dan anak-anak ras ras Dewa puluhan kali lebih tinggi daripada anggota lainnya. Haha, kalian semua mati. Membunuh mereka semua, lebih dari seratus Dewa suci dan tiga Raja Dunia menyerang bersama. Desa ras Dewa di depan mereka tidak terlalu besar. Tidak peduli seberapa menantang bakat ras Dewa itu, tidak mungkin bagi desa kecil seperti ini untuk melukai Raja Dunia Agung. Wosh! Tiba-tiba, Panah Ilahi memotong langit dan seorang suci-suci di depan tertembus dada, segera dikirim terbang mundur. Selama waktu dia diutus terbang, Panah Ilahi memutar hati dan paru-paru orang suci itu, menyebabkan darah menyembur keluar dari tubuhnya dan memutuskan hidupnya. Mem, Red Leaf mencibir. Menarik, ada seorang pemuda yang senit di sini dan keterampilannya tidak terlalu buruk. Red Leaf dengan serius memandang ke arah pusat desa. Ada seorang pemuda memegang busur dengan budidaya tingkat suci awal. Tetapi, Tuhan suci mula-mula ini mampu membunuh seorang Dewa suci yang terlambat dengan panah dan bahkan mengabaikan pertahanan tubuh orang-orang kudus yang kuat. Kekuatan ini luar biasa dia benar-benar jenius yang menakjubkan. Bang, pemuda itu meluncur ke langit. Tubuhnya ditutupi dengan baju perang dan busur listrik yang melilitnya. Matanya marah dan menantang. Dia menendang keluar dan mengirim seorang seniman bela diri suci meluncur seribu mil jauhnya, menyebabkan dia muntah darah dengan kejam. Dua serangan ras dewa pemuda ini terus-menerus menyebabkan segerombolan seniman bela diri suci seperti belalang untuk menghentikan kemajuan mereka. Melihat ini, Lin Ming sedikit terkejut. Bakat pemuda ini sudah melampaui banyak keturunan Empyrean. Sebuah desa ras dewa kecil sebenarnya memiliki elit yang luar biasa. Jika pengaruh besar ras dewa dengan latar belakang yang dalam adalah untuk membangkitkan kejeniusan seperti itu, seberapa menakutkannya dia. Menarik, saudara senior lift yang magang, biarkan aku bermain dengannya. Seorang raja dunia yang berdiri di belakang red lift menyeringai dan bergerak maju. Dia mengambil tombak, api menyala di ujungnya. Menghadapi raja dunia yang suci ini, kulit pemuda ras dewa itu sungguh-sungguh. Dia bisa merasakan aura mengerikan yang menghantam lawan ini, dan dari apa yang dikatakan raja dunia ini, senior yang magang, saudara red lift, yang dia sebut jelas lebih kuat. Dari tubuh red lift, ras dewa muda bisa merasakan aura sedalam laut, membuat jantungnya berdebar. Di belakang pemuda ras dewa, semua warga desa ras dewa-dewa lainnya memiliki ekspresi khawatir dan takut. Desa kecil mereka tidak memiliki banyak kekuatan perang, jadi bagaimana mereka bisa menangkal serangan seratus dewa suci, beberapa raja dunia, dan raja dunia yang besar. Permusuhan apa yang ras dewa primal aku miliki dengan kamu orang-orang kudus? Kamu ingin memusnahkan garis keturunan rakyat aku dan menggunakan anak-anak kami untuk alkimia? Pemuda ras dewa primitif itu berteriak dengan marah. Guntur berkumpul di telapak tangannya dan badai petir yang luas tampak tumbuh di dalam matanya yang marah. Haha, pertanyaan macam apa itu? Menyedihkan sekali. Di alam semesta ini, yang kuat melahap yang lemah. Siapa yang membuatnya sehingga darah dan dagingmu adalah obat-obatan yang berharga, dan bahwa wanita bangsamu adalah tanur hidup terbaik untuk penanaman ganda? Siapa yang menyuruhmu memiliki begitu banyak sumber daya? Orang-orang kamu dulunya brilian di masa lalu, tetapi sekarang saatnya bagi kamu semua untuk meninggalkan tahap sejarah secara permanen. Ras suci aku akan bangkit tanpa berhenti, dan kamu akan binasa sementara kami melakukannya. Sang Raja Dunia yang suci tertawa. Pemuda ras dewa mendidih dalam kesedihan, kebencian bergolak di hatinya. Dia terbang lurus dari tanah, menabrak langit. Bahkan jika aku harus mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Pemuda ras dewa berteriak, daging dan darahnya mulai memancarkan kecemerlangan yang bahkan lebih menyilaukan dan kulitnya mulai bersinar dengan cahaya keemasan. Rune melintas di tubuhnya, memancarkan kekuatan kuat yang tak habis-habisnya. Kekosongan itu bergetar dan tulang kristalnya mengeluarkan aura agung yang menyebabkan dunia bergetar. Garis keturunan ini, Lin Ming kaget. Dia bisa merasakan bahwa garis keturunan ini sedikit mirip dengan darah Asura yang ditinggalkan Guru Jalan Asura. Tentu saja, dibandingkan dengan Asura Roadmaster, perbedaannya terlalu besar. Ketika dia mendengar Seng Mei mengatakan bahwa desas-desus bahwa Master Jalan Asura berasal dari ras dewa utama, tampaknya kisah-kisah ini tidak berdasar. Hei, dia sebenarnya memiliki garis keturunan raja. Jika aku memotong kamu maka pahala aku akan menjadi besar, haha. Raja dunia yang suci tertawa dengan sukacita ketika ia merasakan garis keturunan pemuda ras dewa. Garis keturunan raja ras dewa dapat disebut garis darah paling berharga di dunia. Garis keturunan raja murni telah menghilang dari keberadaan, tetapi masih ada beberapa garis keturunan yang tertinggal. Meskipun mereka tidak murni, mereka masih sangat berharga. Panen yang tidak disengaja. Banyak dewa suci bersemangat. Mereka adalah bagian dari legiun campuran sehingga mereka sering dikirim ke tepi medan perang. Karena itu, mereka memiliki beberapa keluhan di hati mereka. Mereka berpikir bahwa mereka tidak akan pernah bisa merebut beberapa harta ras dewa primal atau tokoh-tokoh penting, tetapi mereka tidak pernah membayangkan mereka akan menemukan pemuda ras dewa dengan garis keturunan raja di desa kecil ini. Tapi ada yang aneh. Dewa ini ras pemuda dengan garis keturunan raja, mengapa dia berada di desa kecil ini? Bahwa dia hidup-hidup, Red Leaf berteriak, garis keturunan pemuda telah menyebabkan kulitnya berubah. Pada saat ini, ada ledakan yang mengerikan. Pemuda ras dewa menyerang. Langkahnya seperti tanah longsor dan tsunami yang menghantam raja dunia yang suci dengan tekanan luar biasa. Langkah ini brutal dan gila, dan bahkan kehampaannya terpisah. Seringai asli raja dunia yang suci menghilang ketika dia melihat ini. Meskipun dia sudah memberikan penilaian tinggi terhadap kekuatan pemuda ini, sepertinya dia mungkin meremehkannya. Seorang dewa suci awal bisa mengeluarkan serangan yang bisa mengancam raja dunia biasa. Namun, ini hanya ancaman perbedaan dalam budidaya mereka terlalu besar. Raja dunia yang suci mengambil langkah mundur, vitalitas darahnya membumbung tinggi ke surga. Bilah tulang putih tumbuh dari tulang belulangnya, menonjol keluar dari tubuhnya. Mereka bersinar dengan rune mistis, membuatnya tampak seperti landak yang mematikan. Ini adalah teknik pertarungan yang umum di antara seniman bela diri tingkat atas dari para santa, metamorfosis tubuh. Bang! Kedua orang itu bertabrakan. Warna kulit ras pemuda dewa memerah dan darah mengalir keluar dari sudut bibirnya. Meskipun budidayanya adalah seluruh batas besar di belakang, dia sebenarnya hanya ditekan dan tidak terluka serius. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Banyak seniman bela diri suci terkejut. Perbedaan antara lord suci awal dan raja dunia biasa tidak berbeda dengan parit. Namun dalam satu tabrakan ini, yang terjadi hanyalah dia berdarah sedikit. Ras dewa primal hidup sesuai dengan reputasi mereka. Darah raja dari ras dewa sangat menakutkan hingga ekstrim. Para pemuda ras dewa bertarung dengan keras dengan raja dunia yang suci. Meskipun dia galak, setiap kali mereka bertubrukan, tubuhnya akan terkoyak oleh tulang belulang suci itu, memperlihatkan luka yang dalam. Tetapi pemuda ras dewa ini memiliki tingkat ketahanan yang mengerikan. Meskipun dia berulang kali terluka, dia mengandalkan keyakinannya untuk menjadi semakin biadab semakin banyak dia bertarung. Di sisi lain, meskipun raja dunia yang suci jelas lebih kuat, dia masih tidak bisa menangkap lawannya untuk waktu yang lama. Dia segera terengah-engah karena frustrasi. Betapa mengerikan! Beberapa seniman bela diri suci berteriak kaget. Jika ras dewa primal berjumlah triliunan, akan ada perubahan kualitatif dalam kekuatan perang mereka dan mereka bahkan bisa mengancam kita orang-orang suci. Tidak heran ras dewa mampu mencapai supremasi sepuluh miliar tahun yang lalu ketika seratus ras bangkit bersama. Jika bukan karena surga mengutuk ras dewa, maka tidak akan ada ras yang bisa bersaing dengan mereka. Para seniman bela diri suci membahas. Mereka tidak bisa tidak mengagumi ras dewa. Mendengar percakapan ini, Redleaf mengerutkan kening dan berteriak dengan keras, kalian semua diam. Meskipun Redleaf juga kagum dengan potensi ras dewa, ia tidak ingin menurunkan moral militer. Berhentilah menyeret semuanya. Semakin lama kita menunda, semakin banyak masalah. Kita semua akan menangkapnya bersama. Tiba-tiba Redleaf berkata. Dia sedang bersiap untuk menyerang dirinya sendiri dan dua raja dunia lainnya bergerak maju bersamanya, semuanya mendekati pemuda ras dewa. Dia takut pemuda ras dewa ini memiliki status yang tidak biasa dan akan ada bala bantuan yang datang. Melihat ini, para seniman bela diri di desa ras dewa dipenuhi dengan keputusasaan. A. Ayo. Para lansia di desa menggenggam tangan mereka. Mata seorang gadis muda dipenuhi dengan air mata. Para pemuda yang bertarung di langit bernama Agu. Dia berasal dari bangsawan ras dewa primal. Tetapi, karena intrik tertentu dalam keluarga kerajaan, ia terpaksa melarikan diri ketika ia masih kecil. Dia lari ke desa kecil ini dan tumbuh di sini. Sejak awal, tidak ada yang tahu tentang kehidupan sebelumnya dan menganggapnya sebagai anak-anak biasa. Agu tumbuh bersama dengan desa. Perasaan yang dipegang penduduk desa terhadap Agu adalah setebal darah. Ketika orang-orang kudus menyerbu dan nyala api mulai membakar semesta purba, Agu telah kembali ke desa ini. Sekarang memiliki sedikit kekuatan sendiri, dia ingin membangun pesona di desa ini untuk memastikan mereka bisa hidup dengan aman, dan kemudian menunggu kesempatan untuk memindahkan seluruh desa ke tempat yang lebih aman. Tetapi sebelum dia dapat melakukan semua ini, beberapa penduduk desa telah ditemukan oleh orang-orang kudus. Kultivasi Agu terlalu rendah. Dia nyaris tidak bisa mengatasi Raja Dunia, dan sekarang dengan Raja Dunia lainnya dan bahkan Raja Dunia Agung yang maju ke arahnya, tidak ada yang menantinya kecuali kekalahan. Bahkan, jika aku mati, aku akan memastikan tidak ada di antara kalian yang bahagia. Melihat tiga Raja Dunia lainnya ikut bergabung, Agu memperlihatkan senyum miring. Cahaya merah mulai bersinar dari tulang lengannya. Aura berbahaya menyelimuti semua orang. Mem, ini buruk, dia ingin membakar seluruh darah rajanya. Hentikan dia, Redleaf berkata dengan dingin. Bahkan jika pemuda Ras Dewa ini membakar darah rajanya, dia masih tidak bisa menimbulkan ancaman fatal bagi mereka. Tapi, itu berarti hilangnya darah rajanya. Ayo! Penduduk desa menangis sedih. Membakar seluruh darah rajanya sama dengan bunuh diri. Namun, lawan-lawannya membentuk kontras yang tajam dengannya. Orang-orang kudus dengan ganas meraung, hei! Kamu bocah, tubuh kamu tidak lagi milik kamu. Darahmu sangat berharga dan tidak bisa disiasiakan. Kamu pikir aku hanya akan membiarkan kamu melakukan apa yang kamu inginkan. Seorang raja dunia yang suci berkotek, akan menyerang pemuda Ras Dewa. Tetapi pada saat ini, ledakan keras meletus dari belakang orang-orang kudus. Mereka terkejut dan berbalik untuk melihat. Mereka melihat bahwa tinggi di udara, seorang pemuda suci yang tidak dikenal telah menghancurkan kekosongan, menghancurkan saluran ruang yang memungkinkan mereka untuk masuk. Di belakang pemuda suci, pesona samar muncul, menutupi ruang sekitarnya. Pesona ini berkilauan dengan runemistis, benar-benar tidak dapat dipahami pikiran. Kamu, apa yang kamu lakukan? Di samping Redleaf, ketiga raja dunia yang suci tertegun. Seratus seniman bela diri suci lainnya juga tidak yakin apa yang terjadi. Mereka bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Untuk menghancurkan saluran luar angkasa dan juga menutupi area ini dalam pesona, tindakan-tindakan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh kebanyakan orang. Harus diketahui bahwa para seniman bela diri suci terutama berfokus pada kekuatan tubuh fana mereka. Mereka jarang menggunakan rune arai, dan bahkan jika mereka melakukannya itu tidak akan begitu canggih. Susunan huruf yang diletakkan oleh orang suci-suci ini bahkan tidak dapat dipahami oleh Redleaf. Kulit Redleaf menjadi gelap. Dia dengan hati-hati mengamati pemuda ras suci yang aneh ini. Tapi tidak peduli bagaimana penampilannya, dia tidak bisa melihat kamuflase. Kultivasi, ras, dan penampilan orang ini tampaknya tidak palsu sama sekali. Tapi, tindakannya membuktikan dia tidak di sini dengan niat baik. Apa artinya ini? Kamu siapa? Redleaf curiga bahwa orang ini adalah mata-mata yang menyusup ke barisan mereka. Lagipula, dalam Perang Hebat Antar-Ras, asal usul anggota dalam legion campuran sangat kompleks dan tidak mengejutkan bagi mata-mata untuk menyelinap masuk. Setelah menghancurkan saluran ruang angkasa dan meletakkan pesona, pemuda suci itu mengeluarkan tombak dari cincin ruangnya. Pemuda suci ini adalah Lin Ming yang telah menggunakan teknik kelahiran kembali tubuh. Dia telah mengulur waktu begitu lama dan hanya mengambil tindakan sekarang karena dia ingin memanfaatkan waktu ketika orang-orang kudus menyerang desa ras dewa untuk meletakkan pesona pemeterayan. Pesona ini memiliki simbol arai dari asura Heavenly Dao yang terukir di dalamnya. Dan, tujuannya adalah untuk mencegah para seniman bela diri suci ini melarikan diri. Identitas Lin Ming terlalu sensitif, terutama kepada orang-orang kudus. Meskipun dia bisa menyembunyikan penampilannya dengan teknik kelahiran kembali tubuh, dia tidak bisa menyembunyikan gerakannya. Selain itu, kultivasinya berada di tengah-tengah alam suci. Ketika kekuatan tempurnya kontras dengan penanamannya, dan di samping gerakannya, jika ada seniman bela diri suci melarikan diri dan menyebarkan berita tentang apa yang mereka lihat, mungkin bahkan termasuk disarai pertempuran, maka orang-orang seperti Good Fortune Saint San pasti akan bisa menebak identitasnya. Begitu orang-orang kudus menemukan dia telah datang ke alam semesta purba, apa yang akan terjadi kemudian? Lin Ming tidak berani membayangkannya. Dengan demikian, memilih waktu yang tepat untuk menyerang sangat penting bagi Lin Ming. Mengalahkan orang-orang ini tidak sulit, tetapi untuk membunuh setiap orang dari mereka adalah sebuah tantangan. Bocah ini, dia ingin mati. Setelah melihat Lin Ming memblokir saluran ruang angkasa, semua orang mulai memancarkan niat membunuh yang samar. Para seniman bela diri suci sangat marah. Adapun penduduk desa Ras Dewa Primal, mereka tidak pernah membayangkan perubahan tiba-tiba akan terjadi. Agu, kamu kenal orang ini? Apakah keluarga kerajaan mengirimnya untuk menyelamatkan kamu? Seorang gadis cantik berpakaian biru mengirim transmisi suara untuk Agu. Dia telah memuja Agu untuk waktu yang lama, dan kebenarannya adalah bahwa bahkan sebagai gadis desa biasa perasaannya dibalas. Tetapi karena perbedaan latar belakang mereka, tak satu pun dari mereka memiliki keberanian untuk bersikap terbuka tentang emosi mereka. Tidak, aku tidak mengenalnya dan dia sepertinya bukan anggota dari ras sisa yang kuno. Agu memandang Lin Ming, merasa sulit untuk melihat kultivasinya. Jika orang ini hanya seorang Dewa Suci Tengah, bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan dari begitu banyak kekuatan besar? Aku tidak tahu nama baik saudara ini, tetapi mari kita bergabung. Agu berkata dalam bahasa umum para suci. Dia khawatir bahwa Lin Ming tidak cocok untuk orang-orang ini. Tapi, saat dia berbicara, Lin Ming pindah. Di belakang Lin Ming, bintang-bintang kolosal muncul, mengambang ke atas dan ke bawah. Begitu dia bergerak maju, dia membuka sembilan bintang Istana Dao dan secara bersamaan membangkitkan kekuatan guntur dan api di dalam tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri di sini. Ketika berhadapan dengan seluruh pasukan suci dan juga Raja Dunia Agung, akan sulit untuk memastikan tidak ada satupun dari mereka yang lolos. Hu hu hu. Api melonjak di langit dan kekosongan dibanjiri dengan kilat, seolah-olah ular ungu dan merah yang tak terhitung jumlahnya melilit diri mereka melalui dunia. Adegan itu aneh dan mengerikan. Lalu, Lin Ming menusupkan tombaknya. Tombak yang dia gunakan adalah tombak naga hitam. Setelah sekian lama, Lin Ming menggunakan tombak naga hitam sekali lagi. Meskipun dia tidak bisa menggunakannya namun dan kapanpun dia mau, dia masih bisa bertahan lama. Well, roda miryad dimengkarmik yang besar dan roda reinkarnasi miryad essence diluncurkan. Mengikuti rune tak berujung, mengalir bersama dengan api dan guntur. Itu seperti sungai bintang yang meledak, benar-benar menutupi seniman bela diri suci. Engah, engah, engah! Sepuluh seniman bela diri suci segera ditutupi dengan medan kekuatan yang menakutkan ini. Tubuh fana mereka langsung meledak berkeping-keping sebelum diuapkan menjadi abu oleh kekuatan guntur dan api. Tepat setelah itu, jiwa dan energi mereka diserap oleh roda miryad dimengkarmik dan roda reinkarnasi miryad essence. Apa? Melihat ini, banyak orang memucat. Mereka menduga bahwa Lin Ming kuat, jika tidak maka tidak mungkin baginya untuk meletakkan mantra yang mereka tidak bisa membebaskan diri dari. Tapi, mereka tidak pernah berpikir dia akan sekuat itu. Sepuluh Dewa Suci telah dieksekusi hanya dengan menghadapnya. Mendapatkan informasi. Seorang raja dunia suci berseru, sudah ketakutan. Seratus prajurit suci semuanya dalam situasi kritis, menghadapi lawan yang kuat. Mereka memproyeksikan esensi astral dan menyatukannya, membentuk setetes darah berwarna krem. Ini adalah formasi pertempuran orang-orang suci, arai darah orang suci. Ketika ditampilkan dengan seratus seniman bela diri suci yang bekerja bersama-sama, itu memiliki kekuatan yang menggigil di bumi. Keunggulan formasi pertempuran ini terletak pada kenyataan bahwa itu mudah dipelajari dan dipraktikkan, dan karenanya cocok untuk pasukan campuran seperti ini. Darah ini aneh. Segera setelah itu muncul, ia mulai menelan energi surga dan bumi dengan gila, akhirnya tumbuh menjadi tulang kecil yang berkilauan dengan runei yang dalam. Tulang ini berputar dalam kehampaan, secara otomatis menyeret energi terdekat. Dalam sekejap mata itu tumbuh menjadi raksasa tulang yang tingginya 10 ribu kaki. Raksasa tulang memproyeksikan kekuatan mistis yang menusuk lubang di kekosongan sekitarnya. Mengaum. Raksasa tulang melemparkan dirinya ke arah Lin Ming. Tetapi pada saat ini, cahaya cemerlang mekar di antara alis Lin Ming. Mata Daefik perlahan berkedip terbuka. Ini adalah Daopeles keempat Lin Ming, Daefik Ai Daopeles. Di bawah iluminasi mata Daefik, aliran energi dalam raksasa tulang menjadi sangat jelas hingga detail terkecil. Lin Ming bisa melihat setiap kelemahan, setiap titik di mana fusi itu tidak lengkap. Legiun campuran itu tidak lain adalah kekuatan yang dibuat dengan tergesa-gesa dan koordinasi mereka tidak dapat dianggap spektakuler. Di bawah tatapan mata Daefik Lin Ming, banyak kelemahan yang terungkap. Lin Ming memahami tombak naga hitam dan berdampak ke depan. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya tombak yang mengarah ke titik 70 kaki di bawah tulang rusuk raksasa. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Dengan ledakan keras, energi Lin Ming membanjiri raksasa tulang, menyebabkan struktur energi yang awalnya tidak stabil runtuh. Segera, seluruh tulang raksasa menyerah dengan sendirinya. Ini. Banyak orang tertegun diam. Formasi pertempuran yang dibentuk oleh seratus seniman bela diri langsung hancur berkeping-keping oleh serangan tombak Lin Ming. Siapa orang ini? Ini tidak mungkin. Para Dewa Suci tidak bisa menerima ini. Meskipun kekuatan individu mereka tidak layak disebutkan, ketika kekuatan mereka semua saling bertumpukan satu sama lain, bahkan setengah langkah Empyrean harus dengan sungguh-sungguh bertahan melawan serangan mereka. Namun, itu telah dengan mudah dipatahkan oleh Lin Ming. Dia jelas melihat kelemahan raksasa tulang. Seseorang berteriak kaget, dia tidak bisa membayangkan bagaimana Lin Ming langsung melihat melalui kekurangan arai pertempuran mereka. Mereka tidak punya waktu untuk merespons. Pada saat ini, Lin Ming telah bergegas ke barisan mereka. Peng! Seorang Dewa Suci kepalanya hancur oleh tombak Lin Ming, segera sekarat di mana dia berdiri. Lalu, Lin Ming meletus dengan energi. Kekuatan sembilan bintang Istana Dao menyembur keluar dari dalam dirinya. Dia tak terbendung, seperti harimau yang terjun ke kawanan domba, yang tersisa hanyalah pembantaian. Lin Ming baru-baru ini mengalami dua adegan pembunuhan besar di Akasik Dream Universe dan sekarang akrab dengan apa yang harus dilakukan. Selain itu, di Valengut Mountain Rang, para jenius tak tertandingi yang dihadapi Lin Ming jauh lebih hebat daripada para suci-suci ini. Siapa dia? Melihat Lin Ming langsung membunuh lebih dari 20 orang seperti Dewa Iblis yang tak tertandingi, banyak orang mulai meneteskan keringat dingin. Langit luas diwarnai merah dengan darah dan mayat-mayat jatuh seperti hujan. Beberapa seniman bela diri suci sudah memiliki pikiran untuk melarikan diri. Seniman bela diri dari pasukan campuran ini sebagian besar bergabung dengan perang ras untuk menemukan beberapa peluang keberuntungan, tetapi jika mereka tahu dengan pasti mereka akan mati, tidak ada yang mau duduk dan menunggu kematian mereka. Kamu mencari mati, Red Leaf menyerang. Dia marah saat melihat Lin Ming membantai pasukannya. Begitu dia menyerang, dia melakukannya dengan semua kekuatannya di belakangnya. Tubuhnya naik, tumbuh lebih tinggi, dan sisik muncul di kulitnya. Vitalitas darahnya melonjak ke langit, membuatnya tampak seperti Raja Iblis yang haus darah. Kaca. Serangannya bertabrakan dengan Lin Ming. Keduanya bisa merasakan kekuatan mengerikan dari lawan mereka. Dalam serangan kekerasan tadi, Lin Ming dan Red Leaf berdua dipaksa kembali. Tetapi pada saat itu, dua tokoh terbang keluar dari dunia batin Lin Ming. Mereka adalah avatar Lin Ming, Embryo Batu Esensi Roh dan Embryo Dewa Mata Air Jiwa. Kedua avatar ini juga telah mengubah penampilan mereka, tampak persis seperti Lin Ming saat ini. Meskipun teknik mengubah penampilan mereka tidak terlalu indah, dalam kebingungan dan kekacauan pertempuran, Red Leaf tidak mungkin melihat mereka. Mem, Red Leaf panik. Dia melihat dua sosok yang tampak persis seperti Lin Ming bergegas keluar dari dalam dirinya dan menyadari bahwa ini adalah avatarnya. Tetapi karena dia baru saja menyerang, akan sulit untuk menahan serangan mereka. Saudara Junior magang, Red Leaf memanggil tiga raja dunia lainnya. Mereka dengan sembarangan melesat ke depan, tetapi bagaimana mereka bisa menjadi pasangan yang cocok untuk dua avatar Lin Ming. Tabrakan gila dan brutal terjadi. Dalam satu pertukaran, mereka dikirim terbang jauh, salah satu dari raja dunia terluka parah. Penduduk desa Dewa Primal menyaksikan semua ini dengan Ling Lu. Mereka tentu tahu seberapa kuat ketiga raja suci itu, tetapi mereka menyaksikan saat pemuda kerajaan yang misterius ini bertarung, kultifasinya tidak jauh lebih tinggi dari Agu. Sengit, sebuah cahaya yang cemerlang melintas di mata Agu. Dia mengambil kesempatan ini untuk bergegas ke depan, memegang busur panjangnya dan menggunakannya sebagai pedang untuk memotong ke depan dengan liar. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membantu Lin Ming. Tali busur itu tajam melampaui imajinasi. Bahkan bisa mengiris ruang terbuka. Ah! Dengan tangisan yang menyedihkan, Raja Dunia yang baru saja terluka parah oleh Lin Ming diam-diam diserang oleh Agu. Salah satu kakinya telah dipotong. Kamu ingin mati. Raja Dunia ini berbalik untuk menyerang Agu. Tapi, Agu tidak jauh lebih lemah daripada Raja Dunia biasa untuk memulai dan musuh ini sudah kelelahan dia dengan mudah menghindari pemogokan. Yang sekarat adalah kamu. Agu meluncurkan serangan brutal lainnya. Raja Dunia bukan lawannya dan terpaksa mundur lagi dan lagi dalam kekalahan. Menjalankan. Seseorang menangis, Neri. Ini adalah dewa kematian yang tiada taranya. Mereka tidak tahu dari mana orang ini berasal dan mengapa dia menyusup ke dalam pasukan mereka. Ini hanya salah satu dari pasukan legion yang berada di bawah Empyrean Whitehaven, dan yang mereka serang hanyalah sebuah desa kecil dari ras dewa primal. Pemuda aneh ini begitu kuat, jadi mengapa dia cukup bosan untuk ikut campur dalam masalah sepele seperti itu, dengan sengaja menyusup ke unit ini dan meluncurkan serangan untuk menyelamatkan desa. Lusinan dewa suci menembak ke langit. Mereka mulai membombardir pesona yang telah diletakkan Lin Ming. Untuk sementara waktu, cahaya ilahi yang cemerlang menerangi langit. Dengan suara gemuruh yang keras, pesona itu bergetar dengan keras. Sebuah gerbang batu besar muncul di dalam pesona, menahan lebih dari 90 persen serangan. Gerbang batu ini kuno dan tidak terbatas. Itu adalah Gerbang Primordius. Gerbang Primordius hanya memiliki kekuatan serangan biasa, tetapi kemampuan bertahannya luar biasa. Menggunakannya untuk menstabilkan pesona adalah pilihan terbaik. Seniman bela diri suci meluncurkan rentetan serangan. Tapi, Gerbang Primordius menahan sebagian besar dari mereka dan tetap tabah tidak peduli apa yang menimpannya. Di sekitar Gerbang Primordius, banyak Rune Asura yang sangat bersinar. Cahaya Rune ini redup, tetapi mereka tidak pernah menghilang. Samar-samar, itu seperti sedikit konsep keberadaan yang menyatu ke dalam Rune Asura ini. Rune menarik energi dari lingkungan mereka, bersinar lebih terang dan meredup, tetapi tidak pernah menghilang. Bagaimana itu bisa begitu solid? Banyak orang dibiarkan panik. Pada saat hidup atau mati ini, mereka telah meninggalkan upaya mereka untuk menyerang Lin Ming tetapi masih tidak bisa mengatur untuk membuka pesona ini. Gabungkan seranganmu dengan Arai. Seseorang berteriak, mereka mengumpulkan energi mereka sekali lagi, membentuk blutsainterai dan memanggil raksasa tulang lagi. Tapi saat raksasa tulang itu muncul, setiap kelemahannya direbut oleh mata daefik Lin Ming. Dalam sekejap, gerendel petir yang tak terhitung melintas, menabrak kekuatan mistis tulang. Itu seperti hujan es yang tak berujung menabrak raksasa tulang. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Puluhan ribu tabrakan terjadi dalam satu napas waktu. Seluruh tulang raksasa itu hancur berantakan. Lin Ming tidak akan membiarkan raksasa tulang untuk secara bebas menyerang pesona. Meskipun raksasa tulang itu dipenuhi dengan kelemahan, kekuatannya yang mencolok sangat besar. Pesonanya mungkin tidak bisa menolaknya. Mati, Lin Ming mengepul dengan niat membunuh. Di antara kedua alisnya, daefik Aidao Peles berkilauan, benar-benar mengunci gambar Red Leaf. Semua kelemahan Red Leaf dilihat oleh Lin Ming. Hidup dan mati samsara. Untuk membawa pertempuran ke kesimpulan tercepat dan mencegah terjadinya kecelakaan, ketika Lin Ming mengulurkan tombaknya, dia juga menggunakan kekuatan halaman emas. Ini adalah hasil dari memahami prinsip-prinsip di atas platform Kuil Valen God Mountain Rang. Untuk sementara waktu, hukum kehidupan dan kematian yang mengerikan menyelimuti Red Leaf. Red Leaf tiba-tiba bergetar dan matanya menjadi berkabut dan bingung. Rasanya seperti dia telah jatuh ke sungai waktu yang sangat panjang, tahun-tahun berlalu dengan cepat di sekitarnya. Energi kematian menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia bisa merasakan tubuhnya yang fana membusuk dan api kehidupannya memudar. Engah! Red Leaf mendengar suara letupan ringan dan kemudian merasakan sesuatu yang dingin di dadanya. Kabut yang membingungkan dan membingungkan menghilang dan bidang penglihatannya menjadi jelas satu lagi. Saat itu, dia melihat Lin Ming tepat di depannya dengan ekspresi acuh-ta-acuh, dan tombak naga hitam sudah menembus hatinya. Saat hatinya tertusuk, wajah Red Leaf berubah. Dia meraih tombak naga hitam, tubuhnya bergetar hebat saat kengerian memenuhi matanya. Kekuatan yang kuat dari tubuh fana orang suci tidak memungkinkannya untuk segera mati. Tapi, dia berharap dia bisa segera mati, karena perasaan yang lebih menakutkan daripada kematian telah menyelimutinya. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan menelan jiwanya dan api kehidupannya. Seluruh tubuhnya dibanjiri energi kematian saat hidupnya dengan cepat memudar darinya. Rambutnya kehilangan semua kemilau dan rongga matanya runtuh seluruh tubuhnya cepat membusuk. Proses kematian fana selama bertahun-tahun secara instan dikurangi menjadi beberapa napas waktu saja. Seperti ini, Red Leaf, di bawah tombak naga hitam, diubah menjadi sekantung tulang. Pa-pa-pa, tulang jatuh, hancur berkeping-keping di langit. Ketika mereka mendarat di tanah, mereka runtuh menjadi abu yang kemudian diterbangkan angin tanpa meninggalkan apapun. Melihat adegan ini, bahkan Lin Ming menghirup udara dingin. Ini adalah konsep kematian yang dia pahami dari Valen God Mountain Rang dan kemudian diverifikasi melalui halaman emas. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya. Seorang raja dunia hebat yang merupakan bagian dari ras suci, yang terkenal dengan tubuh tangguh mereka, tidak hanya terbunuh dalam beberapa napas waktu, tetapi bahkan tubuh Fana yang mereka marahi begitu lama telah membusuk menjadi abu yang menghilang ke udara. Jika dia bisa mendapatkan buku hitam dan menyelesaikan kitab suci, kekuatan hidup dan matinya Samsara akan mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Sebagai orang yang menggunakan langkah ini, bahkan Lin Ming terkejut. Adapun yang lain, mereka semua bermandikan keringat neri. Seniman bela diri suci yang hadir sangat menyadari betapa kuatnya Red Leaf. Bahkan di antara Great World Kings, dia berada di Eselon atas dalam hal kekuatan. Namun, dia telah dibunuh oleh Lin Ming bahkan tanpa sisa tulang. Kultivasinya hanya batas kecil lebih tinggi dari milikku, jadi bagaimana mungkin dia? Agu meraih busurnya, tidak yakin harus berkata apa. Sebagai raja dari ras dewa, dia telah memiliki kepercayaan diri mutlak tentang bakatnya di dalam hatinya. Di antara orang-orang sezamannya, ada beberapa yang bisa berdiri sejajar dengannya. Di kerajaan Tuhan mula-mula ia mampu bertahan melawan raja dunia biasa, dan itu sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Tetapi dibandingkan dengan pemuda suci misterius ini di depannya, kekuatannya tidak ada artinya sama sekali. Dia sangat sadar bahwa gerakan pemuda suci ini dan kekuatan yang dia perlihatkan semuanya telah dimanifestasikan melalui kekuatan dewa suci tengah, tanpa melewatinya sama sekali. Satu-satunya kemungkinan adalah jika dia adalah seorang Empyrean ekstrim yang dengan sengaja menekan kekuatan mereka untuk bertarung. Tapi, mengapa seorang Empyrean yang ekstrim akan begitu bosan melakukan hal ini, dan tidak secara langsung menggunakan kekuatan level Empyrean mereka untuk membunuh semua orang alih-alih bertindak dalam lelucon seperti itu. Tunggu, te tunggu, melihat Lin Ming menaikkan tombak naga hitam dan melangkah ke kekosongan sekali lagi, mendekati mereka, para seniman bela diri suci takut karena akalnya. Dua raja dunia menghadapi Lin Ming, kulit mereka pucat. Kamu, siapa kamu, apa yang kamu inginkan? Kami akan melakukan apapun yang kamu inginkan, jadi tolong jangan bunuh kami. Kata para raja suci dunia dengan suara menggigil. Lin Ming acuh-ta'acuh memandang seniman bela diri suci ini. Kamu menginvasi desa ras dewa ini. Ketika kamu menyerbu ras lain, apakah kamu pernah berpikir bahwa hidup mereka sama berharganya dengan milik kamu? Saat Lin Ming berbicara, niat membunuh telah mengunci semua seniman bela diri suci. Dipaksa kembali oleh niat membunuh Lin Ming, seorang raja dunia menggertakkan giginya dan berteriak, menyebarkan ke arah yang berbeda. Menembus pesona. Begitu dia berbicara, raja dunia terbang, berdampak pada pesona. Esensi astral berputar di sekitar tubuhnya dan dia dengan liar membakar esensi darahnya. Dia ingin menggunakan tubuhnya sendiri untuk menghancurkan pesona. Dan mengikuti tepat di belakang raja dunia ini, banyak seniman bela diri suci lainnya memilih untuk membakar esensi darah mereka bersama. Dalam momen hidup atau mati, semua seniman bela diri suci ini menjadi gila, dirasuki oleh kepanikan mereka. Dibandingkan dengan kehidupan mereka, apa yang bisa dianggap membakar esensi darah mereka? Tapi meskipun mereka membakar esensi darah mereka bersama-sama, tidak ada dari mereka yang berani menyerang Lin Ming tetapi sebaliknya berfokus pada membombardir pesona yang terkunci dalam kekosongan. Jika mereka bisa menerobosnya dan berlari keluar, maka dengan begitu banyak Dewa Suci melarikan diri ke arah yang berbeda, tidak mungkin bagi Lin Ming untuk menangkap mereka semua tidak peduli seberapa kuat dia. Kalian semua tinggal di belakang. Suara Lin Ming dingin, meresap dengan pembantaian. Dia dan kedua avatarnya bersatu. Bahkan Red Leaf bukanlah lawan Lin Ming, apalagi Dewa Suci ini. Ini bukan apa-apa oleh pembantaian sepihak. Tidak ada dari mereka yang bisa bersaing dengan Lin Ming bahkan saudara-saudara magang Red Leaf, pusat kekuatan Walking, langsung dibunuh oleh Lin Ming. Ini adalah. Melihat darah mewarnai langit biru, Agu memucat. Lin Ming membantai orang yang tidak memiliki kekuatan untuk melawannya, tapi dia tidak menunjukkan keringanan hukuman sama sekali. Dia adalah Dewa Kematian Berdarah Dingin. Agu telah melihat seniman bela diri Suci ini membantai sesama anggota ras dewa. Pada saat itu, Agu berharap dia bisa membunuh mereka semua tanpa cadangan. Tapi sekarang, ketika dia melihat seniman bela diri Suci ini dimusnahkan secara luas oleh Lin Ming tanpa ada peluang untuk menolak, dia menemukan dia tidak bisa menanggung adegan ini. Meskipun dia kuat, dia tidak bisa seperti Lin Ming dan menodai tangannya yang merah darah. Di hadapan pembantaian yang benar-benar kejam ini, dia merasa sulit untuk menenangkan hatinya. Apa yang kamu pikirkan? Pada saat ini, sebuah suara acuh tak acuh bergema dari belakang Agu. Takut, dia langsung berbalik. Lin Ming berpakaian hitam berdiri di belakangnya, tangannya memegang tombak naga hitam. Meskipun poros tombak tidak ternoda darah, pakaian Lin Ming diwarnai merah. Legiun orang-orang kudus telah dimusnahkan secara menyeluruh oleh Lin Ming. Lin Ming bahkan telah menggunakan konsep kehidupan untuk memindai seluruh medan perang. Selama dia merasakan aura seseorang, dia akan membunuh mereka, agar tidak ada satupun petunjuk keberadaannya yang tersisa. Tidak, Agu mencengkeram busur panjangnya dan mundur dari Lin Ming, hati-hati di matanya. Bahkan sekarang dia tidak tahu apa tujuan Lin Ming atau mengapa dia menyelamatkan mereka. Belas kasih kepada musuhmu adalah kekejaman terhadap dirimu sendiri. Jika kamu membiarkan satupun dari mereka melarikan diri, desa kamu akan mengalami kehancuran total. Saat mereka melangkah keluar dari dunia ini mereka akan segera menggunakan slip geok transmisi suara untuk mengirim berita tentang apa yang terjadi, dan pada saat mereka menyerang untuk menghancurkan desa ini, yang mereka kirim adalah setengah langkah Empyrean atau bahkan seorang Empyrean sejati. Pada saat itu, kamu dan aku akan mati. Misi memusnahkan desa kecil tidak akan membuat Empyrean khawatir. Tetapi karena keberadaan unik Lin Ming, mengkhawatirkan seorang Empyrean akan menjadi masalah yang paling kecil. Aku tahu, aku minta maaf. Untuk kehidupan Agu, dia sebagian besar bertarung dengan binatang buas dari alam semesta purba. Adapun berapa kali dia telah membunuh orang, sebenarnya ada beberapa saat. Dia tahu bahwa teguran Lin Ming benar-benar masuk akal dan dia juga menyadari bahwa Lin Ming tidak memiliki niat gelap terhadapnya. Agu ragu-ragu untuk sesaat dan mungkin bertanya, kamu, kamu bukan seniman bela diri suci. Agu merasa bahwa teknik dan metode pertempuran Lin Ming berbeda dari orang-orang kudus. Aku tidak, Lin Ming menggelengkan kepalanya. Rasku sama dengan rasmu, diserang oleh orang-orang suci, aku ingin melihat para pemimpin ras dewa aslimu. Bisakah kamu membuka jalan untuk aku? Lin Ming bertanya, langsung ke intinya. Jika dia ingin memasuki markas ras dewa primal, dia akan membutuhkan orang-orang yang membimbingnya, kalau tidak dia tidak akan bisa menemukannya. Dan bahkan jika dia menemukannya, dia tidak akan bisa masuk. Kamu ingin melihat, para pemimpin ras dewa? Agu menatap Lin Ming, ekspresi tertegun di wajahnya. Markas besar ras dewa adalah salah satu rahasia terbesar ras dewa. Itu melibatkan kehidupan atau kematian ras dewa mereka serta dekrit para dewa. Bahkan jika Lin Ming menyelamat menemukan seluruh desa mereka, dia tidak akan begitu kacau untuk membawanya ke sana. Setelah berpikir beberapa lama, Agu berkata, aku akan memberi tahu kurir khusus dari kantor pusat agar mereka datang menemui kamu. Setelah invasi Red Leaf, Agu tidak punya pilihan selain memindahkan desa. Posisi mereka telah ditemukan dan legion telah dikirim untuk memusnahkan mereka, tetapi pada akhirnya mereka yang dihancurkan. Mereka harus pergi sebelum bala bantuan datang. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Dalam kehampaan, seorang pria parubaya dalam baju perang emas berdiri di depan Lin Ming. Dia adalah utusan dari kantor pusat yang dibicarakan oleh Agu. Jika Lin Ming ingin memasuki markas ras dewa dia pertama-tama harus mendapatkan kepercayaan orang ini. Memimpin seseorang yang tidak diketahui asalnya ke markas mereka tidak diragukan lagi adalah tindakan yang berbahaya dan bodoh. Aku dari ras manusia dan ingin melihat pemimpin ras dewa. Saat Lin Ming berbicara, dia sudah mengangkat samarannya. Pergi ke markas ras dewa, pasti ada sejumlah deteksi dilemparkan padanya. Teknik mengubah penampilan tidak akan bisa menipu orang-orang ini. Melihat penampilan Lin Ming, ras utusan dewa tertegun, tidak mengharapkan ini sedikitpun. Teknik mengubah penampilan Lin Ming sebenarnya sangat indah. Umat manusia, ras manusia yang terletak di surga pemindahan ilahi. Dilaporkan bahwa umat kamu juga telah diserang oleh orang-orang kudus. Jika kamu ingin melihat pemimpin ras dewa aku, apakah itu karena kamu ingin membentuk aliansi? Penjelasan kamu masuk akal, tetapi mengapa aku harus memercayai kamu? Pria emas lapis baja menatap Lin Ming. Dia sudah mendengarkan urayan aku tentang Lin Ming dan sama sekali tidak meremehkan pemuda ini. Lin Ming mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut menelusuri cincin spasialnya. Sebuah kalung muncul, tergantung dari jarinya. Ini adalah kalung yang berbentuk sangat aneh. Kalung itu sendiri setebal jari kelingking dan rantai simpai tampaknya terbuat dari semacam besi, polos dan tampak sederhana. Di ujung rantai, sebuah kotak logam seukuran telapak tangan tergantung, setebal satu inci. Bagian tengah kotak logam memiliki lubang di dalamnya yang pada awalnya tampak bertatahkan permata, tetapi permata itu diambil sesudahnya. Mem, pria lapis baja emas itu tercengang. Ini adalah. Kalung ini adalah yang ditemukan Lin Ming di makam kuno Dewi di Eternal Demon Abyss, kalung yang dikenakan oleh Kaisar Langit Xuanzhing. Di masa lalu, Lin Ming telah mengambil kalung itu bersamanya saat pertama kali memasuki makam Dewi Kuno. Setelah itu, ketika dia memasuki alam ilahi dan berpartisipasi dalam pertemuan bela diri pertama, dia telah menggadaikan kalung ini kepada Starbin Bang untuk membeli Boundless World Pill. Setelah itu, ketika Lin Ming memperoleh tempat kedua dalam pertemuan bela diri pertama alam ilahi, mengejutkan dunia, Starbin Bang secara langsung memaafkan hutang Lin Ming dan juga mengembalikan semua yang dia gadaikan untuk membangun hubungan yang lebih baik dengannya. Sekarang Lin Ming mengeluarkan kalung ini, jelas bahwa pria lapis baja emas mengenalinya. Kulit pria itu berubah lagi dan lagi. Dia dengan suara serak berkata, itu adalah kenang-kenangan dari garis keturunan keluarga kerajaan. Mengapa kamu memiliki kalung ini? Pria emas lapis baja menatap Lin Ming dengan keraguan di matanya. Reaksinya sangat parah. Lin Ming berkata, aku dan kalung ini memiliki karma yang aneh bersama. Jika aku pergi ke markas Ras Dewa, aku akan secara alami berbicara tentang kisah aku secara rincin. Jika kamu takut bahwa aku akan mengirimkan pesan dan mengekspos lokasi markas kamu, maka kamu dapat memblokir ruang di sekitar aku dan mengisolasi indera ilahi aku. Lin Ming menjentikkan jarinya dan kalung itu ditempatkan pergi. Haruskah kita pergi sekarang? Pria emas lapis baja sangat menatap Lin Ming dan mengganggu. . . . . . . . . Chaos Star Ocean di banjiri lubang hitam dan bintang mati. Sebuah kapal roh biasa bolak-balik di dalam wilayah bintang yang kacau ini. Rute yang diambilnya sangat kompleks, melewati beberapa pusaran ruang sebelum dipindahkan ke tempat lain. Dari awal hingga akhir, Lin Ming duduk di dalam kapal roh, dikelilingi oleh formasi arai untuk 100 kaki di sekelilingnya. Selama akal ilahi Lin Ming menyebar di luar lingkup ini akan segera terdeteksi, sehingga tidak mungkin baginya untuk mengingat rute ini atau menyampaikan informasi tentang di mana dia berada. Setelah beberapa waktu, Lin Ming merasakan kapal roh bergetar, seolah-olah mereka telah melewati beberapa penghalang formasi aray. Dia melangkah menuju jendela kapal dan melihat sebuah kuil putih besar di luar. Di depan kuil ini adalah patung megah dan tak tertandingi. Ini bahkan bisa disebut patung terbesar yang pernah dilihat Lin Ming. Tingginya beberapa ribu mil dan tampaknya diukir dari planet kecil. Tidak diketahui berapa tahun keberadaan patung ini, tetapi permukaannya ditutupi oleh debu dan diisi dengan konsep tahun tanpa akhir. Meski begitu, setiap garis dan kurva memadatkan makna sejati yang tak terbatas dan kemauan yang sangat kuat. Dan patung ini adalah milik Asura Roadmaster. Melihat patung ini, Lin Ming tahu bahwa dia telah tiba di markas Ras Dewa. Turun! Utusan lapis baja emas membawa Lin Ming turun dari kapal roh. Sebentar lagi kamu akan melihat Tetua Agung Ras Dewa Aku dan juga Putra Morin Surga. Tetua hebat, Putra Langit Morin. Lin Ming tidak memiliki pemahaman tentang struktur perintah dalam Ras Dewa juga tidak tahu status apa yang dimiliki kedua orang ini. Koridor yang luas dan luas terbuka di depannya. Ubin Lantai Berkilau. Lin Ming bisa merasakan bahwa setiap ubin lantai diukir dengan formasi arai, masing-masing memiliki fungsi pelindung. Formasi susunan ini tidak biasa. Jika sekte kecil memperoleh satu, mereka bisa menggunakannya sebagai formasi susunan pelindung sekte mereka untuk menjaga pintu masuk. Berdiri di kedua sisi koridor adalah seniman bela diri Ras Dewa Berlapis Perak. Semua seniman bela diri Ras Ras ini memiliki kultifasi ranah Dewa Suci awal, sedikit lebih rendah dari utusan yang telah membimbing Lin Ming di sini. Dan, Lin Ming samar-samar bisa merasakan bahwa Dewa ini Ras Dewa Suci semua memiliki kemampuan untuk melompat pangkat untuk bertarung, setidaknya mampu melintasi satu atau dua batas kecil. Di ujung koridor ada aula besar, ada deretan tahta, dan pada saat ini ada enam belas sesepuh Ras Dewa duduk di atas tahta. Di antara enam belas orang ini adalah pria dan wanita, dan ketiganya di pusat itu masing-masing memiliki kultifasi ranah Empyrean. Yang lain adalah setengah langkah Empirins atau Great World Kings. Dan selain enam belas orang ini, ada juga Ras Dewa Muda yang berdiri di aula ini. Dia memiliki budidaya Raja Dunia biasa tetapi auranya seluas laut. Jelas dia memiliki bakat ekstrim. Dengan enam belas tetua yang duduk dan para pemuda, ada tujuh belas anggota Ras Dewa di sini, semuanya memancarkan tekanan yang luar biasa. Tekanan ini menutupi seluruh aula. Jika seorang seniman bela diri yang kurang dalam kultifasi akan masuk ke aula ini, meridian mereka akan melengkung di bawah tekanan dan mereka akan mati tenggelam dalam darah mereka. Sebagai Lin Ming melangkah di sini, langkah kakinya melambat dan dia mengerutkan kening. Meskipun dia bisa menahan tekanan pada level ini, dia tidak menghargainya. Ini bukan sikap menyambut tamu, tetapi metode pengujian dia dan menimbang kemampuannya. Lin Ming sangat menyadari bahwa Ras Dewa adalah ras yang sombong dan sombong. Untuk mendapatkan persetujuan mereka, orang membutuhkan kekuatan, kekuatan yang terpaksa mereka akui. Nama. Saat Lin Ming memasuki aula, ketua paling tengah berbicara. Suaranya dipenuhi energi, membuat telinga kesemutan. Lin Ming menatap lurus ke elder ini. Dia memiliki struktur tulang yang lebar tetapi sebenarnya cukup kurus. Tulang pipinya menonjol dan dia memiliki mata cekung yang dalam. Ketika dikombinasikan dengan rambutnya yang panjang dan pucat, ia memberikan perasaan mengerikan. Empyrean Tengah. Lin Ming menilai kekuatan orang tua ini sebagai Empyrean Menengah. Jika demikian, tidak mungkin baginya untuk menjadi pemimpin Ras Dewa. Ini karena ketika dia berbicara dengan Sheng Mei, Sheng Mei mengatakan bahwa Ras Dewa memiliki beberapa puncak empirins. Jika suatu puncak, Empyrean menggunakan dekrip para Dewa, mereka bahkan dapat menimbulkan ancaman bagi keilahian sejati. Alasan Lin Ming datang ke sini adalah untuk melihat pemimpin Ras Dewa dan mendiskusikan cara untuk melawan orang-orang kudus. Namun, status Lin Ming terlalu rendah. Sebagai seorang seniman bela diri Kerajaan Suci Tengah Belaka, secara alami tidak mungkin baginya untuk melihat pemimpin Ras Dewa, sebenarnya, baginya diberikan audiensi dengan tetua besar adalah bukti bahwa Ras Dewa memperhatikannya. Namaku Lin Ming. Lin Ming dengan tegas menyatakan namanya tanpa menyembunyikan apapun. Sangat mungkin bahwa Ras Dewa tidak tahu namanya karena alam ilahi dan alam semesta purba sepenuhnya terisolasi satu sama lain. Dan memang, tidak ada jawaban dari tetua hebat. The Great Elder bertanya, kamu memiliki kenang-kenangan dari garis keturunan keluarga kerajaan? Iya nih. Lin Ming mengulurkan tangan kanannya. Kalung menggantung di jari telunjuknya. Lin Ming menemukan bahwa saat dia mengeluarkan kalung ini, mata Ras Dewa tetua cerah. Mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan semangat. Secara khusus, Raja Dunia Kerajaan Ras Dewa hadir. Saat dia melihat kalung ini, harapan berkedip di matanya. Pikiran Lin Ming menggugah. Tampaknya kalung ini lebih dari sekadar kenang-kenangan pasti memiliki kegunaan lain. Lagi pula, jika permaisuri surgawi Suan Xing mengenakan kalung ini di masa lalu, bagaimana itu bisa menjadi benda yang umum? Kalung ini awalnya adalah kenang-kenangan Ras Dewa Aku. Sekarang kamu telah membawa kalung itu ke sini, kamu harus mengembalikannya kepada orang-orangku. Bahwa itu, ketika tetua hebat berbicara, dia berdiri. Lin Ming mengerutkan kening. Dia memegang kalung itu erat-erat. Di masa lalu ketika dia berada di makam Dewi Kuno, satu-satunya alasan dia mengambil kalung ini adalah karena dia mendengar suara kaisar langit Suan Xing. Ini setara dengan kaisar langit Suan Xing yang menyerahkan kalung itu kepadanya. Setelah itu, bayangan sisa jiwanya telah muncul dan menyetujui Lin Ming merawatnya. Mengingat ini, Lin Ming secara alami tidak mau mengembalikan kalung itu dengan beberapa kata dari tetua hebat ini. Apa? Melihat Lin Ming tidak menyerahkan kalung itu, warna kulit elder besar berubah suram dan dia dengan dingin berkata, itu adalah sesuatu yang awalnya milik rasku. Apakah mungkin kamu ingin mengambilnya sendiri? Kata-kata The Great Elder menyembunyikan ujung yang tajam. Wajah Lin Ming menjadi gelap. Setelah semua, apakah itu akan kespiritas atau sekarang datang ke Ras Dewa, Lin Ming berharap bahwa tidak ada yang berjalan lancar baginya. Dia hanya satu orang dan kultivasinya juga tidak tinggi. Dalam menghadapi perang antar Ras, ia tidak memiliki fungsi sama sekali. Selain itu, ia berasal dari Ras Alien. Karena itu, mencoba membuat Ras Dewa menganggapnya serius tidak mungkin. Lin Ming tidak cukup naif untuk percaya bahwa pemimpin Ras Dewa akan menerima dia hanya karena dia menyelamatkan sebuah desa kecil. Itu karena Heavenly Empress Suan Xing bahwa Lin Ming ingin datang ke Ras Dewa sama dan membayar utangnya kepada mereka. Pada saat yang sama, ia juga ingin menggunakan Ras Dewa Primal untuk lebih lanjut menunda orang-orang kudus dan memberi manusia kesempatan untuk bernapas. Tetapi Ras Dewa Primal tidak tahu semua ini. Yang mereka tahu adalah bahwa Lin Ming hanyalah seorang anak kecil yang tidak berambut yang kultivasinya tidak bahkan di dunia Raja Dunia. Dalam sebuah ras yang memiliki banyak orang Empyrean, bukankah konyol untuk berpikir bahwa seorang anak kecil yang tidak berambut dapat menyelamatkan mereka. Namun, meskipun Lin Ming tahu dia tidak bisa mendapatkan persetujuan Ras Dewa, dia tidak mengharapkan mereka untuk meminta kalung Dewi begitu dia tiba. Jelas sekali mereka mengambil kalung itu, mereka tidak akan mengembalikannya. Sepertinya dia sudah terlalu meremehkan nilai kalung ini. Aku tidak mengatakan bahwa aku tidak akan mengembalikan kalung itu, hanya saja, alasan aku datang ke Perlombaan Dewa adalah untuk melihat pemimpinmu. Yang Mulia Dewa berdaulat saat ini dalam pengasingan. Kamu tidak dapat melihatnya, tetapi aku dapat berdiri di tempatnya. Apakah ini tentang membentuk aliansi antara manusia dan Ras Dewa kita? Kamu hanya perlu berbicara dengan aku tentang ini. Pertama, kembalikan kenang-kenangan rakyat aku. The Great Elder langsung menyela Lin Ming. Meskipun nadanya tenang, ekspresinya dengan jelas menyatakan bahwa dia hanya memiliki sedikit kesabaran. Great Elder dari Ras Dewa adalah seorang Empyrean Menengah. Adapun Lin Ming, dia hanya seorang Dewa Suci Tengah. Di antara keduanya, dua batas besar memisahkan mereka, dan batas besar kedua, perbedaan antara Raja Dunia Besar dan seorang Empyrean, merupakan perbedaan yang sangat menghancurkan. Menurut pendapat Tetua Besar, dia berbicara dengan begitu baik dan baik kepada Lin Ming sudah memberinya lebih dari cukup wajah. Tetapi melihat bahwa Lin Ming tidak memiliki niat untuk menyerahkan kalung itu, ini menyebabkan dia kehilangan banyak kesabaran. Pada saat ini, pemuda Ras Dewa Raja Dunia berdiri di aula berjalan menuju Lin Ming dan berdiri di depannya. Dia menatap Lin Ming di matanya dan dengan lembut tersenyum, berkata, aku adalah anak Langit Morin. Sobat, kalung ini sangat penting bagi Ras Dewa kita. Karena kamu telah menyelamatkan desa Ras Dewa kami dan kamu sendiri luar biasa, kami tidak ingin mempermalukan kamu. Kembalikan kalung itu kepada kami. Meskipun ekspresi pemuda Raja Dunia itu sopan, kata-katanya mengandung ancaman terselubung. Selain itu, dia tidak bisa menyembunyikan kesombongan yang melekat di tulangnya. Lin Ming memandang orang ini jadi ini adalah putra surga. Jelas bahwa putra surga adalah gelar dan Morin adalah namanya. Ini adalah elit muda yang luar biasa dari Ras Dewa. Bakat dan prestasinya jauh lebih tinggi daripada aku. Aku datang ke Ras Dewa karena alasanku sendiri. Kamu belum bertanya kepada aku untuk apa aku di sini, namun kamu ingin aku menyerahkan kalung itu. Jika aku menyerahkan kalung itu, haruskah aku pergi begitu saja? Lin Ming berkata dengan mengejek. Kamu datang ke perlombaan Dewa kami untuk membentuk aliansi, kan? Tentang itu, adalah masalah yang perlahan bisa kita diskusikan. Tetapi sebelum itu kamu harus menyerahkan kalung itu karena itu adalah sesuatu yang hanya dapat kita gunakan. Aku harap kamu tidak mencoba membuat kami melakukan hal-hal yang sulit di sini. Putra surga Morin berbicara dengan suara mengancam yang dipenuhi amarah. Lin Ming mencibir di dalam hatinya. Membentuk aliansi. Umat manusia aku ada di alam ilahi dan kamu berada di alam semesta purba. Bertemu sekali saja membutuhkan seseorang untuk melewati banyak alam semesta, jadi apa gunanya membentuk aliansi? Itu tidak lain adalah pernyataan nominal yang aku buat. Alasan aku datang ke perlombaan Dewa bukan untuk membentuk aliansi. Adapun kalung ini, alasan aku memilikinya adalah karena aku menerimanya melalui perintah Ratu Surga Kaui Xuanzing. Kamu semua, mungkinkah kamu ingin mencurinya? Suara Lin Ming terdengar penuh energi. Setelah menyebutkan nama Heavenly Empress Xuanzing, kalung di tangan Lin Ming memancarkan cahaya biru redup. Aura samar waktu yang tak ada habisnya dikeluarkan dari kalung ini, membuat jantung berdebar kencang. Dan aura ini diam-diam berputar-putar di sekitar Lin Ming, seolah-olah mengambil Lin Ming sebagai tuannya. Hal ini menyebabkan ras Dewa bela diri yang hadir-hadir untuk mengubah corak mereka. Kalung ini telah mengikuti Lin Ming sejauh ini, dan dengan penawaran dari Heavenly Empress Xuanzing, ada momentum untuk mengenalinya. Melihat adegan ini dan juga mengingat permaisuri surgawi Xuanzing, para sesepuh yang hadir merasakan hati mereka berdetak kencang. Untuk sesaat, seluruh aulah terdiam. Semua orang saling melirik, tidak berbicara. Kematian permaisuri Xuanzing telah menjadi serangan besar bagi ras Dewa. Ini karena di awalnya memiliki harapan luar biasa untuk menjadi Dewa Sejati. Dan yang tidak dimiliki ras Dewa sekarang adalah keilahian sejati. Jika permaisuri surgawi Xuanzing bisa menjadi Dewa Sejati maka orang-orang suci akan memikirkan kembali keputusan mereka untuk menyerang ras Dewa, karena ras Dewa juga memiliki dekret para Dewa. Bahkan jika kamu menerima perintah dari permaisuri surgawi, itu tidak bisa menyelesaikan segalanya. Kalung ini milik ras Dewa dan kamu tidak dapat menggunakannya, dan mengambilnya juga tidak berguna bagi kamu. Di masa lalu, permaisuri surgawi tidak dapat mengembalikan kalung itu ke ras Dewa, jadi dia menuduhmu menangani kalung itu. Sekarang setelah dikembalikan, itu bukan sesuatu yang dapat kamu miliki. Yang benar adalah bahwa kalung ini menyangkut perang antara kita dan orang-orang kudus, oleh karena itu, aku harap kamu memahami situasi kami. Bahkan jika kami harus memaksa kamu untuk berpaling dari perintah ratu surgawi, kami masih harus mengambilnya kembali. Kata tetua lainnya, kultivasinya berada di wilayah Empyrean bagian bawah. Begitu seseorang mencapai ranah Empyrean, naik pangkat untuk bertarung menjadi jauh lebih sulit. Ini berlaku bahkan untuk ras Dewa. Sementara ras Dewa bisa mengatasi batas kecil untuk melawan Raja Dunia sebagai Tuhan suci, ketika seseorang menjadi seorang Empyrean, tidak mungkin untuk melompat pangkat untuk bertarung kecuali seseorang memiliki bakat yang mengejutkan. Kalau tidak, kekuatan Empyreans di antara sebagian besar ras adalah sama. Empyrean yang lebih rendah adalah Empyrean yang lebih rendah, mereka tidak bisa mengatasi celah untuk melawan yang lebih tinggi dalam kultivasi. Lin Ming menatap tetua yang berbicara, sedikit terkejut dengan kata-katanya. Dia bertanya, Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku apa gunanya kalung ini? Sang tetua berbalik dan memandangi tetua agung, jelas meminta pendapatnya. Melihat tetua agung mengangguk, tetua perlahan berkata, kalung ini sendiri adalah harta roh tingkat keilahian sejati, dan intinya adalah Batu Dewa Surgawi yang dipasang di tengah. Sayangnya, kalung ini rusak sekali, menyebabkan Batu Dewa Surgawi keluar dari kalung itu. Kamu hanya memiliki kalung dan bukan Batu Dewa Surgawi, sehingga tidak memiliki kegunaan saat ini. Dan batu itu bukan milik rakyat aku. Kata-kata ini mengejutkan Lin Ming. Dia melihat kalung di tangannya. Di ujung kalung itu tergantung sebuah kotak logam seukuran telapak tangan yang tebalnya satu inci. Kotak logam memiliki lubang di tengah. Ketika Lin Ming mendapatkannya dari makam kuno, ia awalnya berpikir mungkin ada sesuatu yang dipasang di sana, dan sekarang sepertinya tebakannya benar selama ini. The Great Elder berkata, jika seseorang dapat menempatkan Batu Dewa Surgawi ke dalam kalung dan memperbaikinya, maka kalung itu dapat dipulihkan. Namanya adalah rantai bencana dan dalam hal kekuatan saja, itu tidak dianggap apa-apa di antara harta roh true divinity. Sementara itu tidak dapat secara langsung mengubah hasil perang antara dua ras, nilai sebenarnya dari Chain of Calamity adalah bahwa itu adalah kunci untuk membuka tanah terlarang milik bangsa ku. Tanah terlarang, tanya Lin Ming, tertegun. Tanah terlarang apa? Sepuluh miliar tahun yang lalu, leluhur ras aku, Dewa Surgawi Asura, meninggalkan tanah terlarang yang mencakup peninggalan dan bagian dari warisannya. Dewa Surgawi Asura meninggalkan ajaran kepada umatnya. Menurut ajaran-ajaran ini, rantai bencana dapat digunakan untuk membuka tanah terlarang ketika bencana besar muncul. Apa yang Tetua Agung bicarakan adalah rahasia ras Dewa Primal. Banyak ras dewa orang yang tidak mengetahuinya. Selama periode sepuluh miliar tahun yang luas, ras Dewa Primal telah mengalami lebih dari satu bencana, dan tanah terlarang telah dibuka sebelumnya. Tapi, sepertinya setiap kali tanah terlarang dibuka, situasinya berbeda, jadi tidak ada yang tahu apa yang diharapkan dari dalam. Dewa Surgawi Asura, Lin Ming bingung, maksudmu Master Jalan Asura? Persis. Jawaban The Great Elder adalah sambaran petir yang melesat di benak Lin Ming. Itu seperti sesuatu yang menyengat hatinya, membuat jantungnya berdetak kencang. Perasaan ini, murid Lin Ming menyusut, jika peninggalan Asura Roadmaster terletak di dalam, maka mungkin. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia memiliki firasat kuat bahwa Giyok Kaisar ketiga berada di dalam apa yang disebut tanah terlarang ras Dewa. Master Jalan Asura telah meninggalkan tiga jade kaisar, masing-masing mewakili satu esensi, energi, dan ilahi. Setelah seseorang mengumpulkan mereka semua, maka mereka dapat membuka tingkat terakhir dari uji coba terakhir Jalan Asura. Tetapi mendapatkan ketiga jade kaisar ini semua tergantung pada takdir seseorang. Di pintu masuk ke tingkat ketujuh, Asura Roadmaster telah meninggalkan kata-kata ini. 33 surga, warisan Asura, diturunkan ke jenius yang tak tertandingi, diturunkan ke yang dengan takdir yang besar, diturunkan ke yang ditakdirkan. Kata takdir, untuk ditakdirkan atau tidak, jika kamu ditakdirkan maka bahkan melalui alam semesta tanpa akhir kamu masih akan menemukan warisan Aku, tetapi jika kamu tidak ditakdirkan maka bahkan jika bakat kamu tidak tertandingi kamu tidak akan pernah memasuki gerbang. 1. Aku meninggalkan tiga giyok kaisar dari esensi, energi, dan ilahi. Kaisar jade memiliki kekuatan spiritual, dan jika kamu ditakdirkan maka mereka akan jatuh ke tangan kamu. Jika kamu kekurangan nasib, tidak peduli berapa banyak kesulitan yang kamu alami untuk menemukannya, kamu tidak akan pernah berhasil. Bawa tiga kaisar ke tanah ini dan buka lebar-lebar gerbang ke tingkat ketujuh. Karena giyok kaisar nasib disebut, nasib, maka untuk mendapatkannya, semuanya tergantung pada nasib seseorang. Kaisar jade berisi aturan yang mendalam dan aneh. Jika seseorang ditakdirkan, maka bahkan jika mereka tidak mencari jade kaisar mereka masih akan dapat secara tak terduga mengumpulkan mereka semua. Sekarang, alasan Lin Ming memiliki firasat aneh ini adalah karena efek yang disebut, nasib, ini. Bahkan mungkin saja Asura Roadmaster telah menembus rahasia surga, dan telah menggunakan ini untuk menghitung nasibnya sendiri serta nasib penggantinya. Tiga jade kaisar ini mungkin telah diatur terlebih dahulu oleh Asura Roadmaster, semuanya termasuk dalam rencananya. Giyok kaisar ketiga, apakah itu benar-benar ada di ras dewa tanah terlarang? Jantung Lin Ming berdebar kencang. Dia mencengkeram tinjunya, merasa sulit untuk menenangkan diri. Tidak peduli apa, dia harus pergi ke tanah terlarang ini. Jika dia bisa mengumpulkan seluruh Asura Sutra, maka kekuatannya akan meningkat dengan lompatan astronomi. Sekarang, kembalikan kalung itu kepada Bang Saku. The Great Elder menatap Lin Ming dan mengulurkan tangan. Dia telah mengatakan semua yang dia bisa katakan, dan bahkan menjelaskan beberapa rahasia ras dewa. Ini secara alami karena Lin Ming datang keras dewa mereka dengan niat baik dan bahkan menyelamatkan salah satu desa mereka. Saat ini, dia sudah menunjukkan tingkat toleransi yang luar biasa terhadap Lin Ming. Jika Lin Ming tidak bisa menghargai ini, maka dia tidak akan ragu untuk menyerang. Lin Ming menatap tetua besar dan erat memegang kalung di tangannya. Dia perlahan dan dengan tenang berkata, Aku bisa mengembalikannya padamu, tapi aku punya syarat. Aku ingin memasuki tanah terlarang. Apa? Kamu ingin memasuki tanah terlarang milik orang aku? Mendengar pernyataan Lin Ming, warna kulit Great Elder menjadi gelap. Karena itu disebut tanah terlarang, maka secara alami sangat penting bagi ras dewa. Bagaimana mereka bisa membiarkan manusia masuk sesuka hati? Terlebih lagi, memasuki tanah terlarang kali ini bukan untuk anak muda meredam diri mereka sendiri, tetapi melibatkan kehidupan atau kematian ras mereka. Sejumlah orang terbatas dapat memasuki tanah terlarang. Karena ini menyangkut kehidupan atau kematian ras aku, mereka yang bisa masuk pada dasarnya adalah karakter tingkat empirean dari rakyat aku, pembangkit tenaga listrik dari generasi yang lebih tua. Mereka masuk untuk mencari titik balik untuk membawa kembali ras kita dari tepi kehancuran, dan bukan bagi kaum muda untuk tumbuh dan mendapatkan pengalaman. Bahkan mungkin ada empirins dari ras langit yang bergabung, jadi tidak ada tempat untukmu. The Great Elder tidak ingin menyiangiakan tempat yang berharga. Penolakannya jelas. Namun, saat Lin Ming mendengar kata-kata ini semua yang dia dengar adalah celah. Jadi kamu mengatakan bahwa mereka yang bisa memasuki tanah terlarang adalah, pada dasarnya, karakter tingkat empirean ras kamu. Lin Ming menekankan kata, dasarnya. Dia memandang putra surga, dan berkata, karena kamu mengatakan, pada dasarnya, itu berarti ada pengecualian. Akankah San Morin surga masuk juga? Kata-kata Lin Ming adalah jarum yang mengambil darah. San Morin dari surga adalah bagian dari generasi yang lebih muda, jadi apa gunanya dia bermain dalam bencana besar? Jelas bahwa dia masuk untuk mendapatkan pengalaman. Kata-kata Lin Ming menyebabkan San Morin dari surga merengut. Dia dengan marah berkata, Apakah aku masuk atau tidak adalah masalah internal ras Tuhan aku, itu bukan sesuatu yang orang luar seperti kamu bisa tunjuk? Lin Ming mencibir. Aku mungkin orang luar, tetapi rantai bencana ini diberikan kepada aku oleh permaisuri Xuanzing. Akulah yang mewarisi permintaannya dan akulah yang membawa kalung ini ke sini. Jika itu bukan untuk aku, kamu tidak akan bisa membuka tanah terlarang. Saat Lin Ming berbicara, energi secara spontan melonjak dari tubuhnya. Adapun chain of calamity di tangannya, samar-samar bergema dengan energi Lin Ming dan memancarkan gelombang cahaya biru. Cahaya biru ini mirip dengan cahaya tahun tanpa akhir, membawa serta perasaan yang sederhana dan tanpa batas, seolah-olah cahaya biru ini telah mengalir dari awal waktu. Melihat ini, para seniman bela diri Dewa Ras yang hadir merasakan denyut nadi mereka semakin cepat. Mereka tidak tahu apakah chain of calamity telah benar-benar mengakui Lin Ming sebagai tuannya, tetapi mereka dapat mengkonfirmasi bahwa memang benar-benar kebenaran bahwa pemuda manusia ini telah menerima kehendak permaisuri surgawi Xuanzing. Jika kamu benar-benar mengabaikan manusia ini dan mengabaikan kehendak ratu surgawi Xuanzing, sulit untuk membayangkan apa yang bisa terjadi. Jika kecelakaan terjadi ketika kita bisa memperbaiki rantai bencana. Ras Dewa, tetua mengirim transmisi suara. Harus diketahui bahwa rantai bencana ini adalah harta roh ilahi sejati. Dalam keadaan biasa, memperbaiki harta roh divinity sejati membutuhkan divinity sejati untuk melakukannya. Tetapi, Ras Dewa mereka tidak memiliki divinitas sejati dan karenanya mereka hanya bisa memiliki beberapa orang empir untuk bergabung dan bahkan menggunakan sebagian kekuatan dari dekret para Dewa untuk memperbaiki kalung itu. Tiga tua, pikiranmu tegang. The Great Elder menggelengkan kepalanya, Permaisuri Surgawi pernah mencoba menggunakan jalan Samsara untuk merebut kembali nasib ras Dewa kita dan menyingkirkan kutukan yang menghalangi kita untuk bereproduksi. Tetapi, hasilnya adalah bahwa orang-orang kudus memasukkan kaki mereka ke dalam dan menyebabkan semuanya gagal. Bahkan Chain of Calamity hilang di dunia ilahi. Dalam hal ini, Permaisuri seharusnya tidak dapat menemukan seseorang yang tepat untuk mengembalikan rantai bencana kepada kita, sehingga dia terpaksa memilih anak manusia ini. Permaisuri Surgawi Suan Xing menghabiskan semua metode dan semua kekuatannya untuk memulihkan ras Dewa kita, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan kecelakaan terjadi dalam masalah yang menyangkut kehidupan atau kematian rakyat kita hanya untuk anak manusia. Ketika kita memperbaiki rantai bencana, Permaisuri pasti akan memberkati kita. The Great Elder berkata dengan penuh keyakinan. Semua orang juga merasa ini masuk akal. Tetapi, Tetua ketiga mengerutkan kening, kata-kata kamu mungkin tidak salah, tetapi Permaisuri baik hati dan manusia ini telah menunjukkan keanggunan kepada ras Dewa kita. Tidak masuk akal bagi kita untuk langsung menolaknya seperti ini. Tapi, tempat itu terlalu berharga, dan setelah memotong tempat yang harus kita berikan kepada surga, kita tidak punya sisa. Bagaimana kalau kita membuat tes kualifikasi sehingga dia bisa menyerah dengan sendirinya? Tes. Cari jari Tetua hebat mengetuk sandaran tangan. Dia menggelengkan kepalanya, jangan meremehkan pemuda manusia ini. Dia adalah individu yang luar biasa, dan mungkin, dia mungkin tidak jauh lebih buruk daripada Morin. Ketika Tetua hebat berbicara, ras Dewa yang hadir, Tetua tercengang. Beberapa orang merasa tidak percaya dan bahkan Putra Surga sedikit berkerut. Putra Surga Morin mengakui bahwa Lin Ming adalah elit muda yang luar biasa, tetapi dia tidak yakin bahwa perbedaan di antara mereka tidak terlalu jauh. Lin Ming adalah seorang jenius, tapi dia hanya di alam suci tengah. Adapun Morin, dia adalah raja dunia. Perbedaan usia dan penanaman keduanya akan muncul dalam tes kualifikasi. Tetua hebat. Putra Surga Morin berbicara dengan transmisi suara tetapi Tetua Agung memotongnya. Aku tahu kamu tidak yakin akan hal ini, tetapi kami tidak akan membahas masalah ini untuk saat ini. Pertama, mari kita pertimbangkan tes. Kata-kata tiga tua telah mengingatkan aku pada sesuatu. Ada satu ujian yang aku yakin tidak bisa dia lewati, karena dia bukan ras Dewa. Ketika Tetua hebat berbicara di sini, dia tersenyum. Orang lain segera mengerti apa yang direncanakan oleh Tetua hebat. Bakat dan potensi Lin Ming memang tangguh, tetapi pada akhirnya ia tidak bisa mengubah rasnya. Jika tes menyangkut garis keturunan ras Dewa, maka Lin Ming harus mengakui kekalahan. Lin Ming, jika kamu ingin tempat, itu mungkin. Namun, kamu harus lulus penilaian orang-orang aku. Isi dari penilaian ini tidak memihak, dan jika kamu tidak bisa lulus maka aku minta maaf untuk itu. The Great Elder berkata dengan santai, sudah mencoret Lin Ming di dalam hatinya. Lin Ming mengerutkan kening dia tidak tahu apa yang mereka katakan dengan transmisi suara barusan. Saat Lin Ming memikirkan apa yang harus dikatakan, suasana di seluruh aula besar tiba-tiba berubah. Kekuatan yang luas tapi lembut seperti laut perlahan membengkak. Tekanan yang dilepaskan oleh Empirins dan Tetua lainnya sepenuhnya tersapu oleh kekuatan ini. Mem, ini, Lin Ming terkejut. Ini adalah kekuatan yang mengerikan. Dia menoleh untuk melihat seorang pria ras Dewa Tua perlahan berjalan ke arahnya, memegang tongkat yang terbuat dari kayu layu. Pria Tua ini memiliki rambut perak panjang yang berkilau dengan kilau cemerlang. Berbeda dengan itu, wajahnya tampak tua dan api kehidupannya memudar, seolah-olah berada di tebing kematian. Meski begitu, dia mengeluarkan perasaan yang tak tertandingi, seolah-olah sebuah alam semesta terkandung dalam dirinya. Yang Mulia Dewa Berdaulat, melihat orang tua itu masuk, para tetua yang lain bangkit untuk memberi hormat, sangat membungkuk hormat. Adapun Putra Morin yang keras kepala dan susah diatur, dia berlutut, menunjukkan kesopanan yang bahkan lebih dalam daripada para tetua. Untuk sementara waktu, satu-satunya yang berdiri tegak dan lurus adalah Lin Ming. Orang tua ini adalah Dewa Penguasa Ras Dewa. Lin Ming kagum. Ketika dia melihat lelaki tua ini, dia sama sekali tidak bisa membedakan kultifasinya. Tetapi menurut apa yang dikatakan Seng Mei, ras Dewa tidak boleh memiliki Dewa Sejati. Dengan kata lain, orang tua ini adalah seorang Empyrean yang ekstrim. Tetapi untuk beberapa alasan, perasaan yang diberikan lelaki tua ini bahkan lebih mengerikan daripada orang-orang Empir ekstrim lainnya, seolah-olah keseluruhan alam semesta harus tunduk kepadanya. Karena kamu telah melihat Yang Mulia Kaisar Dewa, cepat dan berlutut. The Great Elder berteriak dengan marah. Lin Ming membungkuk, ini adalah rasa hormat yang harus dimiliki orang tua dan tua, sebagaimana seharusnya. Perilaku membungkuk Lin Ming sama dengan ras Dewa Tetua. Ini menyebabkan San Morin dari surga merasa sakit hati. Kultifasinya jelas lebih tinggi dari Lin Ming, namun Lin Ming berdiri saat ia berlutut. Sama seperti putra surga yang akan mengatakan sesuatu, ras Dewa Dewa Soverein menghela nafas panjang. Dia menatap Lin Ming, kesedihan mendalam di matanya saat dia bertanya, kamu melihat Xuanzing. Mem, Lin Ming menganggu. Dia tahu bahwa Dewa Ras Dewa Penguasa bertanya kepadanya apakah dia telah melihat mayat permaisuri Xuanzing atau tidak. Sisa permaisuri Xuanzing tetap tenang dan damai. Dia cantik dan bersemangat, seolah-olah baru saja tertidur. Meskipun dia sudah tahu Xuanzing telah meninggal, ketika Dewa Soverein mendengar berita ini dari bibir Lin Ming dan bahwa dia bahkan melihat mayatnya, dia merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Ikut aku, aku akan membawamu ke suatu tempat. Ras Dewa Dewa Soverein memandang Lin Ming dan kemudian perlahan berbalik. Lin Ming terkejut, tempat. Lin Ming tidak bertanya ke mana mereka pergi, dan hanya mengikuti dari belakang Ras Dewa Dewa Berdaulat. Dia bisa merasakan dari tubuh Dewa Soverein yang tua ini belas kasih dan empati yang dalam, dan bahkan kesedihan yang sangat pekat. Perasaan ini membuat jantung Lin Ming berdebar kencang. Dia belum pernah merasakan perasaan ini dari siapapun sebelumnya. Lin Ming meninggalkan Aula Besar, meninggalkan Ras Dewa Tetua menatapnya dengan tatapan benar-benar kehilangan di mata mereka. Di mana Dewa Soverein berencana untuk membawa manusia ini. Soverein Dewa Senior, kamu adalah Permaisuri Surgawi Xuanzing. Aku ayahnya, kata Dewa Berdaulat dengan tenang. Setelah ini, dia tidak lagi berbicara. Ras Dewa Permaisuri Surgawi sama dengan Permaisuri Jiwa Spiritas keduanya adalah judul. Tanpa ragu, jika Permaisuri Surgawi Xuanzing masih hidup, dia akan menjadi Dewa Penguasa berikutnya. Tapi sayang sekali, dia meninggal terlalu dini. Adapun ras Dewa saat ini, Lin Ming hanya melihat elit muda seperti Agu dan Heaven's Son Morin. Jika Putra Langit adalah elit muda nomor satu dari ras Dewa, maka ras Dewa berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Bagaimanapun, jumlah mereka terlalu kecil. Bahkan jika ras Dewa sangat berbakat dan semua orang adalah naga, tanpa populasi pangkalan besar, sulit untuk melahirkan karakter sejati yang tak tertandingi. Saat Lin Ming memikirkan ini, ia mengikuti Dewa Berdaulat melalui serangkaian koridor. Semakin jauh dia berjalan, semakin dia merasa sedang menuju jauh di bawah kuil. Langkah God Soverein lambat, meskipun dia mampu melintasi puluhan juta mil dengan satu langkah, mentransfer melalui kekosongan sesuka hatinya, di kuil ini dia memindahkan satu langkah sekaligus. Saat langkah kakinya jatuh di tanah yang gelap, cahaya yang bergema menguar memenuhi udara. Lin Ming merasa bahwa semakin dalam ia pergi, semakin kuno suasana di sekitarnya menjadi. Sepertinya sudah lama tidak ada yang datang ke tempat ini. Ubin yang berat dan sederhana di tanah seperti buku sejarah tebal yang mencatat waktu yang sangat panjang yang pernah dialami kuil ini. Pada saat ini, Dewa Berdaulat berhenti. Di sini, Dewa-Dewa Tua berdiri di depan gerbang perunggu kuno yang tebal. Di belakang gerbang perunggu ini, raungan mengerikan terdengar, dipenuhi dengan duka cita dan menyebabkan keberanian seseorang bergetar. Segera setelah itu, ada suara gemuruh keras logam yang menabrak, seolah-olah keberadaan yang luar biasa menakutkan terkunci dalam rantai. Langkah Lin Ming berhenti. Dia menarik nafas dalam-dalam. Ketika raungan mengerikan ini jatuh ke telinganya, ia tidak tahu mengapa, tetapi itu memunculkan kesedihan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya, sebuah emosi yang tidak bisa ia lewati. Dewa-Dewa Tua menunjuk ke gerbang perunggu, pergi dan lihat sendiri. Lin Ming mengambil nafas dalam-dalam dan mendorong membuka gerbang perunggu. Pada saat itu, Lin Ming merasa seolah-olah dia tidak membuka gerbang, tetapi batu nisan yang tebal. Di belakang gerbang kuno adalah dunia yang gelap dan terisolasi, mirip dengan jurang hitam pekat. Sebuah kesuraman dingin yang mengerikan bergegas keluar. Di dunia yang gelap ini, Lin Ming bisa melihat peti mati perunggu kuno. Peti mati perunggu kuno ini sangat besar dan terbungkus rantai berdentang keras. Itu tidak diketahui hanya mayat siapa yang terbaring di dalam. Ada dua belas peti mati perunggu kuno sama sekali. Pikir Lin Ming, kaget. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa di dalam setiap peti mati perunggu tidur keberadaan yang mengerikan, tetapi dia tidak tahu apa itu. Namun, apa yang menarik perhatian Lin Ming bukanlah dua belas peti mati perunggu kuno ini, tetapi apa yang ada di akhir peti mati ini itu adalah binatang buas yang mengerikan dan menyeramkan. Binatang ganas ini memiliki empat kaki tebal dan cakar tajam yang mengkhawatirkan. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik dan rambut hitam tebal tubuh keluar dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti binatang iblis legendaris dari neraka. Lin Ming bisa merasakan dari dalam binatang buas ini bau darah yang sedalam samudera, seolah-olah binatang ini telah mengambil nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, binatang ganas yang mengerikan sedang menatap Lin Ming dengan mata hijau hantunya. Keempat tungkai dan bentuk titaniknya terjerat dalam lapisan rantai. Ketika Lin Ming mendengar tabrakan logam dari luar, itu jelas karena binatang buas ini telah berjuang melawan rantai. Sebagai Lin Ming melihat binatang iblis ini, dia entah kenapa terkejut. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia bisa merasakan aura yang akrab dari binatang buas ini, yang membuatnya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Ini, ini adalah, Lin Ming menatap binatang iblis itu. Itu dibungkus dengan energi hitam, dan energi hitam ini sangat akrab. Itu adalah, Lin Ming memandang ras dewa, dewa berdaulat, matanya dipenuhi rasa takut. ROAR. Pada saat ini, binatang iblis mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi. Rantai itu membelenggu tubuhnya kencang dan mengeluarkan suara retak yang keras. Momentum yang menakutkan mengalir keluar seperti badai yang melonjak. Bahkan cakar tajamnya yang mampu membuat kekosongan mencapai kurang dari sepuluh kaki jauhnya dari Lin Ming. Tapi Lin Ming tetap tak bergerak. Dia melihat ras dewa-dewa berdaulat, menunggu jawabannya. Kemudian, dewa berdaulat membuka mulutnya dan perlahan-lahan berbicara, seolah-olah dia berbicara dari seberang pantai waktu. Namanya, Yuan Chi. Sebelum dia menjadi seperti ini, dia pernah memiliki gelar. Gelarnya adalah, Empyrean Primordius. Kata-kata dewa penguasa adalah seperti sambaran petir yang menabrak telinga Lin Ming. Untuk sementara waktu, Lin Ming membeku, tidak bisa memanggil kata-kata. Empyrean Primordius, ini Empyrean Primordius. Lin Ming menatap binatang iblis itu. Ia berjuang keras melawan rantainya. Murid-muridnya telah kehilangan kejelasan mereka dan tidak memiliki kecerdasan sama sekali. Itu meraung liar, ingin membebaskan diri dari belenggu rantai dan merobek Lin Ming dan dewa lama berdaulat berkeping-keping. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Ming menemukan kejadian ini sulit diterima. Dia sudah menduga bahwa Empyrean Primordius belum mati. Mengenai hal ini, penguasa naga hitam yang hidup di Eternal Demon Abyss tidak mampu memberinya jawaban absolut. Apa Lin Ming yakin adalah bahwa mayat Empyrean Primordius tidak dalam Eternal Demon Abyss? Tapi, Lin Ming tidak akan pernah membayangkan bahwa Empyrean Primordius, yang secara dominan berkeliaran di alam ilahi, hampir menjadi dewa sejati, benar-benar akan berubah menjadi penampilan seperti itu. Apa yang terjadi? Yang mulia, yang mulia, ini. Dewa Soverein menggelengkan kepalanya, wajahnya yang layu berkerut seperti kenari. Di masa lalu, Primordius sangat terluka oleh orang-orang kudus dan tubuh fananya hancur. Orang-orang kudus ingin menangkap Primordius hidup-hidup dan memperbaiki tubuhnya, mengeluarkan esensi dari Grand Miss Spirit Bed. Tapi, Primordius membebaskan diri dari pengepungan mereka dan melarikan diri dengan tubuhnya yang compang kemping, akhirnya melarikan diri ke reruntuhan gelap alam purba, gelap abyss. Dark abyss. Pikiran Lin Ming menggugah. Dia tidak tahu seperti apa reruntuhan alam purba itu. Dikatakan bahwa tanah ini mengandung peluang keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya dan warisan yang tak terhitung banyaknya, dan itulah alasan paling penting orang-orang kudus mampu makmur dan naik ke ketinggian tinggi mereka saat ini. Alasan orang-orang kudus ingin memusnahkan semua sisa-sisa ras kuno adalah karena reruntuhan ini. Tempat macam apa itu dark abyss? Tanya Lin Ming. Dewa Soverein Tua berkata, ini adalah tempat paling mengerikan di seluruh reruntuhan alam purba. Ini adalah jurang maut ruang dan waktu. Di dalamnya ada sejumlah besar jurang maut, iblis kejam dan mengerikan dari abyss kegelapan. Semakin dalam, semakin parah jurang maut ini, dikatakan bahwa jurang disegel oleh Dewa Surgawi Asura dan saingannya, penguasa Kitab Suci, sepuluh miliar tahun yang lalu, jurang dalam bertanggung jawab atas kiamat yang jatuh pada ras kuno. Apakah rumor ini benar atau salah, ada satu hal yang pasti, dan itu adalah bahwa bahkan Dewa Sejati tidak berani melangkah ke kedalaman terdalam dark abyss. Di masa lalu, Empyrean Primordius dipaksa masuk ke abyss kegelapan, tetapi karena tubuh fananya hancur dan dia sendiri tidak lain adalah lampu tanpa minyak, dia tidak dapat bertahan hidup di tanah itu, apalagi membalas dendam. Jadi untuk hidup, dia melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Apa yang dia lakukan? Lin Ming menatap Empyrean Primordius, jantungnya berpacu ketakutan. Dia mengambil tubuh abysal, ketika Dewa Soverein Tua berbicara di sini, dia menghela nafas panjang. Biasanya, ketika seorang seniman bela diri merebut tubuh orang lain, mereka dengan hati-hati akan mempertimbangkan proses itu. Pertama, seorang seniman bela diri akan memastikan bahwa tubuh yang mereka rampas jauh lebih lemah daripada diri mereka sendiri, dan bakat mereka juga harus mencapai ekstrim. Pada saat yang sama, segala macam persiapan diperlukan untuk memastikan bahwa tanda roh target dengan bersih terhapus. Tetapi bahkan dalam situasi seperti itu, setelah berhasil merebut tubuh orang lain, semua jenis sisa makanan akan tetap ada. Lagipula, tubuh itu bukan milik mereka sendiri. Jika tubuh dan jiwa tidak sepenuhnya cocok satu sama lain, maka itu akan menyebabkan bakat seseorang menurun dan kultivasi mereka meningkat dengan kecepatan siput. Jika kehendak target yang disita terlalu kuat dan ada tanda roh yang tersisa, tanda roh ini akan menyerang jiwa perampok dan menyebabkan kepribadian yang terbelah. Misalnya, Iblis kuno yang muncul dari Lautan Mukjizat tidak pernah merebut tubuh Yang Yun di masa lalu. Sebaliknya, ia menggunakan Yang Yun sebagai bidak catur dan memilih Lin Ming sebagai target terakhirnya. Tetapi pada akhirnya, Iblis kuno gagal merebut tubuh Lin Ming. Sedangkan untuk Empyrean Primordius, yang diambil adalah Abyssal. Dalam hal kekuatan jiwa, tubuh fana, atau energi batin, mereka kuat dalam semua aspek, seperti inkarnasi Iblis. Ingin merebut tubuh mereka lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dewa Soverein yang lama berkata, lebih tepat untuk mengatakan bahwa Primordius menyatukan tubuh dan jiwanya yang hancur dengan Abyssal, melebur mereka menjadi satu. Sekarang, aku khawatir Primordius telah kehilangan sisa-sisa pikirannya dan telah sepenuhnya menyatu dengan jiwa Abyssal, menjadi seperti dia sekarang. Dia menyatu sebagai Iblis. Lin Ming memandang Empyrean Primordius, tidak yakin harus berkata apa. Di masa lalu dia berfantasi bahwa karena beberapa alasan, Empyrean Primordius telah menyembunyikan diri di beberapa sudut alam semesta. Atau mungkin, ketika musibah besar meletus, Empyrean Primordius mungkin muncul pada saat yang genting, mungkin bahkan membuat terobosan lain dan mendekati bidang keilahian sejati. Meskipun dia mungkin tidak bisa membalikkan keadaan, penampilannya setidaknya akan memberi manusia kesempatan untuk pulih. Tetapi kenyataan itu kejam. Putra surga generasi yang tak tertandingi dari generasi telah berakhir dengan nasib seperti itu. Lin Ming diam-diam melangkah di depan Empyrean Primordius dan sangat membungkuk. Namun, meskipun tubuh Lin Ming memancarkan energi nenek moyang yang samar-samar, murid-murid Empyrean Primordius masih dipenuhi dengan pertumpahan darah, sama sekali mengabaikan status Lin Ming sebagai penerus kakek. Mengaum. Bab 1870B, dari hati. Komah. 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 Belenggu itu kencang sekali lagi. Cakar yang tajam dan tajam itu seperti pedang, mampu menembus bintang. Mereka merobek ruang terbuka kurang dari setengah kaki di depan Lin Ming. Ujung cakar hampir mencapai mata Lin Ming. Melihat mata haus darah Empyrean Primordius, Lin Ming merasakan rasa pahit yang tak dapat dijelaskan. Meskipun dia belum pernah bertemu dengan Empyrean Primordius sebelum ini, Empyrean Primordius masih merupakan guru penting yang memiliki pengaruh yang sangat penting dalam hidupnya. Lin Ming berharap bahwa sementara Empyrean Primordius berada di masa-masa tersulitnya, ia akan dapat membantunya. Namun, pada akhirnya dia menyadari bahwa dia hanyalah orang yang tidak berguna dan kesepian. Penolakan Sheng Mei, nasib Primordius, semua ini membuat Lin Ming dipenuhi dengan rasa ketidakberdayaan. Dia, tidak bisa kembali ke keadaannya. Meskipun Lin Ming sudah tahu apa jawabannya, dia masih mengajukan pertanyaan ini dengan keengganan dalam nada suaranya. Dewa Soverein tua menggelengkan kepalanya, ketika Primordius mengambil alih Abisal dia masih bisa mempertahankan pikiran logisnya dan mengucapkan kata-kata. Tapi setelah itu, ketika jiwanya benar-benar menyatu dengan Abisal, perlahan ia menjadi seperti sekarang. Untuk melindunginya aku hanya bisa membelenggu dia di sini dengan kabel yang menjebak naga. Seratus ribu tahun telah berlalu. Aku khawatir dia sudah melupakan segalanya di masa lalu. Semua yang tersisa di hatinya adalah kebenciannya terhadap orang-orang kudus, orang-orang kudus mengambil segala miliknya. Mereka menghancurkan impian dan aspirasinya, dan bahkan membunuh wanita yang ia cintai di atas segalanya. Wanita yang paling dicintainya, Lin Ming kaget, apakah itu permaisuri surgawi Suan Xing? Dewa Soverein tua menganggu, ya, mereka berdua pernah ingin menggunakan jalan Samsara untuk mendirikan Grand Miss Samsara Dao, dan kemudian mengembangkannya menjadi sesuatu yang bisa berdiri di tanah yang setara dengan hukum 33 surga. Dan menggunakan itu sebagai dasar, mereka ingin membangun dunia mandiri mereka sendiri, meniru Dewa Surgawi Asura. Primordius dan Suan Xing berbagi tujuan yang sama, dan mereka berdua adalah elit tak tertandingi dari generasi mereka sehingga mereka dapat dengan mudah menyatu bersama. Mereka mengejar impian mereka, akhirnya jatuh cinta satu sama lain. Kata-kata tenang Dewa Soverein lama meninggalkan Lin Ming tercengang. Untuk menyalin Asura Roadmaster, buat Dao Surgawi yang terpisah dan ciptakan dunia. Betapa besarnya harapan adalah ini. Namun, satu adalah wanita yang tak tertandingi yang hampir menjadi Dewa Sejati, dan yang lainnya adalah seorang jenius kemanusiaan yang memiliki bedroh Grand Miss. Jika keduanya bergandengan tangan, benar-benar ada peluang mereka bisa sukses. Bahkan mungkin, Lin Ming tiba-tiba teringat Sheng Mei. Ketika Sheng Mei memintanya untuk pergi bersamanya, apakah itu juga untuk tujuan ini? Dia dan Sheng Mei mirip dengan Xuan Xing dan Empyrean Primordius. Yang satu adalah wanita yang tak tertandingi dan yang lainnya adalah manusia yang tiada taranya yang mengendalikan salah satu dari tiga artefak ilahi alam semesta. Jika Lin Ming pergi bersama dengan Sheng Mei, mungkin mereka benar-benar bisa membangun dunia mendiri mereka sendiri dan menjadi eksistensi yang mirip dengan Asura Roadmaster. Sayangnya, dia tidak bisa. Lin Ming tidak tahu perasaan apa yang meresap di hatinya. Setelah beberapa saat hening, pikirannya bergerak. Di tanah yang sangat dingin ini, Lin Ming bisa melihat kata-kata memutar mengerikan diukir jauh ke dalam tanah. Tampaknya ketika Empyrean Primordius menjadi iblis tetapi masih bisa mempertahankan pikirannya, dia telah mengukir kata-kata ini dengan cakarnya. Itu adalah bahasa Realem Ilahi. Pada tahun-tahun ini, Lin Ming sudah terbiasa menggunakan bahasa orang-orang kudus dan spiritas, dan sekarang melihat bahasa rumahnya, ia merasakan kedekatan tertentu dengan itu. Tapi, isi dari kata-kata yang diukir di tanah mengejutkan, membuat Lin Ming terdiam. Hanya beberapa kata, aku, bahkan jika aku menjadi iblis, aku tidak akan menyesal. Kata-kata ini mengandung tragedi dan kesedihan yang sulit untuk digambarkan. Lin Ming terdiam untuk waktu yang lama. Menjadi iblis, Lin Ming ingat saat pertama kali ia melangkah ke Jalan Kaisar dan melihat kata-kata yang ditinggalkan Empyrean Primordius, sungai bintang tak bertuan di kosmos yang tak berujung, aku akan menulis ulang sejarah yang tak terbatas. Di masa lalu, seberapa berani dan bersemangatnya kata-kata ini. Tapi sekarang, hanya ada kesedihan. Dan selain kata-kata ini, ada juga karakter lain. Selain itu, ada banyak dari mereka. Mereka terhubung bersama dalam barisan, juga diukir oleh cakar. Sapuan itu berputar seperti cacing tanpa rasa keindahan, tetapi cara yang kasar dan keras di mana mereka diukir meninggalkan jiwa bergetar. Membunuh. 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 Bunuh semua musuh. Benci. 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 Benci selamanya. Petik 1. Aku telah menjadi iblis, dan aku tidak takut mati lagi. Tapi begitu aku mati di tanah aneh ini, akankah abuku kembali ke tanah asalku? Waktu ke waktu kejelasan kembali kepada aku, dari waktu ke waktu aku hilang dalam kekacauan. Aku tahu bahwa suatu hari aku akan beralih menjadi binatang buas. Pada hari itu, jangan bunuh aku, dan jangan menyegelku selamanya. Tunggu sampai pasukan besar orang-orang kudus datang dan biarkan tubuh iblis aku memasuki perkemahan orang-orang kudus, minum haus darah mereka, melahap isi daging aku. Biarkan aku mati secara heroik dalam pertempuran. Aku sudah bersumpah. Aku akan menderita rasa sakit yang paling pahit dan menyiksa di dunia, semua untuk satu kesempatan untuk membantai orang-orang kudus dan membuat mereka binasa. Petik 1. Suan Xing, jika benar-benar ada kehidupan setelah mati, aku berharap bahwa aku akan dapat berjalan di samping kamu lagi, bergandengan tangan, membangun dunia samsara kita, hidup 100 juta tahun tanpa penyesalan. Tulisan menjadi semakin terdistorsi, sampai akhirnya sulit untuk dikenali. Terkadang energi iblis yang tebal dikeluarkan dari kata-kata itu, mengejutkan hati. Terkadang mereka menyedihkan dan sedih, seolah-olah mengingat kembali nostalgia dan rasa bersalah yang dirasakan primordius terhadap Suan Xing. Melihat kata-kata ini, jantung bergetar dan mata menjadi basah. Lin Ming berdiri di sana untuk waktu yang lama, sepertinya menghidupkan kembali pemandangan itu dari puluhan ribu tahun yang lalu ketika Empyrean Primordius dikurung di dunia yang gelap ini dengan kabel-kabel yang memerangkap naga, dibiarkan berjuang dengan rasa sakit ini sendirian. Setelah merebut tubuh Abyssal, ia harus menahan rasa sakit yang menyiksa jiwa dan teror karena diserang oleh tanda semangat Abyssal. Rasa sakit seperti itu tak terduga. Dan awalnya, Empyrean Primordius telah memiliki masa depan yang luar biasa dan juga Grand Miss Spirit Bed. Dia seharusnya bisa menciptakan sejarahnya sendiri, tetapi karena orang-orang kudus dia telah kehilangan segalanya dan bahkan kekasihnya mati untuknya. Di samping Lin Ming, Dewa Tua yang berdaulat dengan tenang berkata, tidak banyak ras Dewa kita tahu bahwa Primordius mengambil mayat Abyssal dan dikunci di sini. Aku masih ingat masa lalu, ketika Primordius hendak jatuh ke dalam kebobrokan. Selama saat-saat kejelasan singkat ia masih mengolah hukum transformasi tubuh dan sembilan bintang Istana Dao, semua untuk meredam tubuh iblisnya dan mempersiapkan perang terakhir dengan para suci. Pada saat itu, rasa sakit yang dia tahan pada jiwanya tidak bisa dibayangkan. Dan dia sangat sadar bahwa akan datang suatu hari ketika dia tidak akan bisa bertahan. Aku pernah bertanya kepadanya apakah dia ingin aku mengakhiri hidupnya untuknya atau tidak. Primordius mengatakan bahwa dia sudah mengharapkan hasil ini ketika dia mengambil mayat Abyssal. Tetapi, dia tidak rela mati seperti ini, karena bahkan jika dia jatuh dalam kegilaan dan kehilangan jejak kewarasannya yang terakhir, menjadi tidak lebih dari binatang buas yang tak punya pikiran, dia masih ingin suatu hari membobolkan para suci dan binasa bersama-sama dengan pembangkit tenaga suci santah. Sudah bertahun-tahun berlalu, aku sering datang menemuinya. Dia telah jatuh ke dalam kegilaan untuk waktu yang lama dan kehilangan semua kenangan yang pernah dia miliki. Sekarang, orang-orang kudus telah tiba dan mulai membunuh umatku dan mencaplok tanah kami. Tapi aku masih belum cukup kejam untuk melepaskan Primordius ke pertempuran. Aku tahu bahwa begitu dia masuk ke dalam jajaran orang-orang kudus, dia pasti akan mati dalam pertempuran, seperti yang ditulisnya. Tapi tidak ada yang bisa memulihkan tulangnya dan mayatnya akan tetap selamanya tidak bisa kembali ke rumah. Kata-kata lemah Dewa Soverein lama dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Dalam arti tertentu, Primordius adalah menantunya. Menuju Primordius, dia mungkin merasakan cinta yang sama seperti yang dirasakan seorang ayah untuk putra mereka. Dewa Soverein tua menghela nafas panjang dan menatap Lin Ming. Nak, aku bisa merasakan aura yang sama dengan Primordius yang keluar dari tubuhmu. Selain itu dengan Chain of Calamity yang kamu ambil, aku berharap kamu telah pergi ke tempat di mana Primordius bertarung dan Xuanzhing mati dalam pertempuran, bahkan mendapatkan warisan mereka. Apa yang dirasakan Dewa Soverein lama dalam Lin Ming adalah energi gremis. Ini adalah satu-satunya alasan yang menemukan dia membawa Lin Ming ke tempat ini di mana Primordius dikurung, dan memungkinkannya untuk melihat Primordius. Lin Ming diam-diam mengangguk. 1.870. 1.870. 2.870.